Suriel Dewa Arak 05 Banjir Darah di Bojong Gading Awu unggak Lolongan anjing hutan terdengar menggaung panjang, membuat suasana malam yang sudah menyeramkan, menjadi semakin seram. Dalam suasana malam yang agak gelap itu, nampak sesosok bayangan kuning berkelebat. Dan menilik dari gerakannya, bisa diketahui kalau bayangan kuning ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Sosok bayangan kuning itu berlari terus dengan kecepatan tinggi. Ketika kebetulan cahaya sinarobor menjilat wajahnya, tampak kalau sosok bayangan kuning itu adalah seorang kakek berusia sekitar 60 tahun. Tubuhnya kecil kurus, dan wajahnya kecil mirip wajah seekor tikus. Kunisnya hitam dan jarang-jarang. Si wajah tirus itu baru memperlambat langkahnya ketika mendekati sebuah bangunan besar yang berhalaman luas. Pagar yang terbuat dari kayu bulat yang kokoh kuat mengelilingi bangunan itu. Di atas pintu gebang, terpampang sebuah papan tebal yang berukir indah. Di situ tertulis huruf-huruf yang berbunyi perguruan naga api. Kakek berwajah tirus itu menghentikan langkahnya di depan pintu gerbang perguruan yang tertutup rapat itu. Perlahan-lahan diketuknya pintu gerbang itu. Tok, tok. Kelihatannya pelan saja kakek itu mengetuk, tapi akibatnya cukup dasyat. Seolah-olah pintu gerbang dari jati tebal itu digedor oleh balok kayu yang besar. Dan karuan saja suara berisik itu membuat para murid perguruan naga api yang tengah bertugas jaga, berlarian mendekati pintu gerbang. Buka pintu gerbang perintah salah seorang dari mereka yang bercambang bauk lebat. Tapi, Kang Somali, bantah seorang yang bertahilalat besar di pipinya. Bagaimana kalau orang yang mengetuk itu tidak bermaksud baik? Si cambang bauk lebat yang bernama Somali menatap tajam pada orang yang menyatakan dugaan itu. Tidak mungkin, Adi Prawira. Kalau orang itu bermaksud tidak baik, tak mungkin datang terang-terangan begitu. Orang yang dipanggil Prawira mengangguk-anggukan kepalanya, tanda menerima alasan Somali. Segera Prawira melangkah maju. Diangkatnya palang kayu yang mengunci pintu gerbang itu, kemudian baru ditariknya daun pintu gerbang itu. Keriit. Suara bergerit tajam terdengar mengiringi terbukanya pintu gerbang itu. Ah! Kiranya Ki temulah kata Prawira kaget. Silakan masuk, Ki. Kakek berwajah tirus yang dipanggil Ki temulah hanya tersenyum. Kemudian dihilangkahkan kakinya masuk ke dalam. Begitu kakek itu masuk, Prawira segera menutup pintu kembali. Apakah Adi Gayadi ada tanya Ki temulah, seraya memalingkan wajah ke arah Somali? Ada, Ki. Guru ada di dalam, jawab Somali. Apakah Adi ada keperluan dengan guru benar sahut kakek berwajah tirus itu singkat? Kalau begitu, mari kuantar untuk menemui beliau. Setelah berkata demikian, Somali segera bergerak melangkah mendahului. Ki temulah pun mengikutinya sementara para murid yang tengah mendapat giliran jaga, kembali pada tugasnya masing-masing. Ki temulah memang sahabat kental ketua perguruan Naga Api. Sering mereka mengadakan pertemuan. Kadang-kadang di perguruan Naga Api, dan sesekali di perguruan yang dipimpin Ki temulah ini. Tidak jarang pula, di hutan-hutan sunyi, atau di puncak-puncak gunung. Sehingga bukan merupakan hal yang mengejutkan kalau malam ini kakek berwajah tirus itu datang berkunjung. Somali mengantarkan Ki temulah sampai di depan sebuah bangunan, tempat Ki Gayadi biasa bersemadi. Biar ada peristiwa penting apapun, biasanya Somali tidak akan berani memberi tahukan pada gurunya, bila tengah bersemadi. Tapi, kedatangan Ki temulah merupakan suatu pengecualian. Tok! Tok! Somali menunggu sejenak sehabis mengetuk daun pintu pondok kecil itu. Siapa? Terdengar sahutan dari dalam pondok itu. Nadanya terdengar agak kasar, seperti orang yang merasa terganggu. Aku, guru sambut Somali cepat. Siapa kian keras suara dari dalam pondok itu. Somali, guru, hektometer. Ada keperluan apa sehingga kau berani membangunkan aku, Somali. Somali menelan ludahnya untuk membasai tenggorokannya yang terasa kering. Hatinya memang merasa tidak enak juga, karena telah mengganggu ketenangan semadi gurunya. Aku mengantarkan Ki temulah yang ingin bertemu guru. Tanda petik. Hening sejenak, setelah si cambang bauk itu menyelesaikan perkataannya. Tidak ada suara sahutan yang terdengar dari dalam pondok. Somali dan Ki temulah menanti. Keriit. Terdengar suara bergeret agak nyaring, disusul terbukanya pintu pondok kecil itu. Nampak di balik pintu itu berdiri sesosok tubuh pendek gemuk berwajah cerah, penuh senyum. Usianya paling banyak 60 tahun. Kakek inilah yang bernama Ki Gayadi, ketua perguruan naga api. Ha ha ha. Kakang temulah, mari. Silakan masuk, Kakang, ucap Ki Gayadi mempersilahkan. Senyum lebar tersungging di wajahnya yang penuh keceriaan. Terima kasih, adik Gayadi, sambut kakek berwajah tirus itu sambil melangkah masuk ke dalam. Begitu Ki temulah telah melangkah masuk, Ki Gayadi kembali menutup pintu pondoknya. Somali yang tahu diri sudah lebih dahulu pergi, setelah memberi penghormatan pada kedua orang tua itu. Urusan apa yang membawa Kakangkes ini? Ataukah ada perubahan rencana pada pertemuan kita? Tiga purnama mendatang tanya Ki Gayadi begitu menjatuhkan tubuh, duduk bersilah di depan tamunya. Memang, kakek pendek gemuk ini merasa heran melihat kedatangan Ki temulah yang tidak diduga-duga itu. Kakek berwajah tirus itu menundukkan kepalanya sebentar. Memang, aku mempunyai keperluan padamu, adik Gayadi makanya, malam-malam begini ku paksakan datang menemuimu. Kalau boleh ku tahu, apa keperluan itu, Kang membunuhmu. Setelah berkata demikian, dengan cepat Ki temulah menghentakkan kedua telapak tangannya ke depan. Husk! Ki Gayadi terkejut bukan main. Serangan itu datangnya terlalu tiba-tiba dan tidak tersangka-sangka. Apalagi, ketua perguruan naga api ini tengah duduk bersilah dan tidak bersikap waspada. Bahkan jarak antara mereka terlalu dekat. Maka, walaupun kakek bertubuh pendek gemuk ini berusaha mengelak, tetap saja terlambat. Berus! Ah-ah-ah! Ki Gayadi berteriak keras memilukan. Pukulan jarak jauh itu telak dan kerasnya menghantam perutnya. Seketika itu juga tubuh kakek pendek gendut itu lerlempar jauh ke belakang menabrak dinding pondok yang terbuat dari papan. Berak! Seketika itu juga dinding papan itu jebol, terlanda tubuh laki-laki tua ketua perguruan naga api. Beruk! Terdengar suara berdebok keras ketika tubuh ketua perguruan naga api itu jatuh ke tanah. Huak! Segumpal cairan kental berwarna merah keluar dari mulut kakek pendek gemuk yang berusaha bangkit dari terbaringnya. Hup! Ki temulam lompat keluar, menyusul tubuh ketua perguruan naga api yang tergolek di sana. Ringan tanpa suara, kedua kakinya mendarat di tanah, di depan Ki Gayadi. Laki-laki tua pendek gemuk itu berusaha bangkit, tapi luka dalam yang dideritanya terlalu parah, sehingga tak mampu berdiri. Pukulan yang dilepaskan Ki temula memang hebat sekali, karena disertai pengerahan tenaga dalam penuh. Seluruh tulang belulangnya seolah-olah hancur berantakan semuanya. Pergilah ke neraka, Gayadi dengus Ki temula. Dingin dan datar suaranya. Dan tiba-tiba saja kakinya bergerak menyepak. Prak! Ah ah ah! Ki Gayadi memekik tertahan. Kepala kakek pendek gemuk ini pecah ketika kaki Ki temula telak menghantamnya. Sesaat tubuhnya menggelepar-gelepar, sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi untuk selamanya. Ha ha ha! Ki temula tertawa terbahak-bahak melihat ketua perguruan naga api itu tewas. Sama sekali tidak dipedulikan drap langkah kaki yang menuju ke tempatnya berdiri. Memang suara jebolnya dinding papan itu telah didengar murid-murid perguruan naga api. Mereka segera memburu ke arah asal suara itu. Guru teriak somali keras. Laki-laki bercambang bauk ini memang merupakan satu-satunya orang yang paling dekat jaraknya dari tempat gurunya terbantai. Memang, ruang semadiki gaya diletaknya agak terpisah dari bangunan lainnya, tapi somali saat itu tidak jauh dari situ. Sepasang mati somali menatap penuh rasa tidak percaya pada sosok tubuh yang tergolek di tanah. Kemudian tatapannya berpindah pada ki temula yang tengah tertawa terbahak-bahak. Kita mula menghentikan tawanya ketika melihat kehadiran somali. Sepasang matanya nampak beringas, memandang pemuda bercambang bauk lebat itu. Tapi somali sama sekali tidak gentar. Kematian gurunya di tangan kakek kecil kurus yang berdiri di hadapannya ini, benar-benar membuatnya terpukul. Jelas, ini terjadi akibat ketelenurannya. Ketarat. Kau harus mengganti nyawa guruku dengan nyawamu. Serat. Somali mencabut pedangnya, lalu. Hiyaat. Didahului sebuah pekek melengking nyaring, pemuda bercambang bauk lebat ini melompat menerjang ki temula. Pedangnya diputar-putarkannya di atas kepala sebelum dibabatkannya ke leher kakek pembunuh gurunya itu. Singgat. Suara mendesing nyaring mengawali tibanya serangan pedang itu. Namun kita mula hanya mendengus. Susulah arwah gurumu ke neraka, manusia dungu desis laki tanda seru aki berwajah tirus itu tajam. Kemudian tanpa ragu-ragu lagi, diulurkan tangan kanannya. Tap. Dengan sigap, pedang Somali ditangkap laki-laki tua berwajah tirus itu. Dan sebelum pemuda itu berbuat sesuatu, kita mula cepat menariknya. Tentu saja Somali yang tidak ingin pedangnya terbut, berusaha menahan sekuat tenaga. Tapi ternyata tenaganya kalah kuat. Apalagi tubuhnya sendiri saat itu tengah berada di udara. Maka tak pelak lagi, tubuhnya ikut tertarik oleh tenaga lawan. Pada saat tubuh Somali mendekat, dengan cepat, kita mula menyodokkan ujung pedang ke perut Somali. Cep. Ah ah ah. Somali menjerit ngeri. Gagang pedang itu tembus hingga ke punggungnya. Memang hebat tenaga dalam kakek itu. Dalam posisi terbalik, pedang itu mampu menembus perut pemuda bercambang bau lebat itu. Tapi, daya tahan tubuh Somali patut dipuji. Meskipun luka-luka yang diderita parah, dia masih mampu bertahan. Padahal, kedua kakinya tampak menggigil keras. Tentu saja hal ini membuat kita mula jadi kehilangan kesabarannya. Maka tangannya pun terayun menampar ke arah pipi. Prat. Terdengar suara berderak keras ketika kepala pemuda bercambang bauk itu pikon terhantam tangan laki-laki tua itu. Tanpa sempat mengeluh lagi tubuh Somali terjerembap jatuh. Tepat saat tubuh Somali amruk, murid-murid perguruan naga api yang lain pun tiba. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati mereka melihat dua sosok tubuh yang tergeletak di tanah. Berkat sinar obor yang terpancang di sudut rumah, mereka dapat melihat jelas dua sosok tubuh yang tergeletak diam tidak bergerak itu. Guru teriak mereka berbareng. Beberapa saat lamanya berpasang-pasang metu, terpaku menatap tak percaya sosok tubuh yang tergolek di tanah. Melihat kesempatan yang baik itu, kita mula tidak menyianyikannya. Hup! Kakek kecil kurus berwajah tirus ini segera melesat dari situ. Cepat bukan main gerakannya, sehingga dalam sekejap metu saja tubuhnya sudah berjarak sepuluh tombak dari tempat semula. Melihat kita mula melarikan diri, para murid perguruan itu pun tersadar. Pembunuh keparat itu kabur teriak prawira. Kejar sambut yang lain. Tak pelak lagi, sebagian besar dari mereka berlari mengejar kita mula. Sementara sisanya menghampiri mayat Kigayadi dan Somali. Mereka segera mengangkat tubuh-tubuh yang telah kaku itu ke ruang utama perguruan. Sementara itu, sepertinya prawira dan beberapa murid perguruan tak mampu mengejar kita mula. Ilmu meringankan tubuh kakek berwajah tirus itu berada jauh di atas mereka. Maka, tanpa mengalami kesulitan kakek itu berhasil melompati pagar dari kayu bulat dan kuat yang mengelilingi bangunan besar berhalaman luas itu. Hup! Ringan tanpa suara kedua kaki kita mula mendarat ringan di tanah. Dan sekali tubuh kakek ini melesat, tubuhnya pun lenyap di telan kegetapan malam. Keparat maki prawira yang kalang kabut melihat buronannya berhasil kabur dari situ. Beberapa saat lamanya, prawira dan murid-murid lainnya menatap ke arah kepergian kita mula. Wajah mereka menyiratkan perasaan dendam dan kemarahan yang amat sangat. Beberapa saat kemudian, dengan langkah bergegas mereka semua melesat ke ruang utama perguruan tempat Kigayadi dan Somali dibaringkan. Bagaimana, kakang beranta tanya prawira pada seorang laki-laki berusia 30 tahun? Napas pemuda bertahil alat besar ini agak memburu. Orang yang dipanggil beranta tersenyum getir. Beliau telah tewas, sahawi beranta lirih. Keparat prawira berteriak keras. Keparat kau. Kita mula. Tunggulah pembalasan ku tutup mulutmu, prawira bentak beranta keras. Seketika sepasang metu beranta tampak berkilat penuh kemarahan ketika menatap wajah adik seperguruannya itu. Memang, di perguruan naga api hanya tinggal satu orang murid kepala, yaitu beranta. Sementara murid tingkat dua ada dua orang, yaitu Somali dan prawira. Sebenarnya, masih ada tokoh yang terhitung sesepuh di perguruan naga api. Dia adalah kakak seperguruan Kigayadi yang bernama Kisenter. Hanya sayangnya beliau jarang ikut campur dalam urusan perguruan. Kakek itu lebih suka bersemadi dan menyepi. Mendengar bentakan beranta, prawira langsung melengak kaget. Mengapa, Ken? Tidak bolehkah aku membalas dendam pada orang yang membunuh guru secara licit itu sergah pemuda itu? Ada nada penasaran dalam suaranya. Beranta menatap prawira tajam, tapi yang ditatap malah membalas tidak kalah tajamnya pula. Beberapa saat lamanya kedua pasang metu itu saling tatap. Hahaha. Setelah beranta menghela nafas panjang, dia alihkan pandangannya dari prawira. Dia tahu kalau diteruskan mungkin tidak akan bisa menahan diri. Dan ucapan prawira yang berani menentangnya secara jelas di depan murid-murid lainnya membuat amarahnya bangkit. Hanya saja, beranta tidak ingin menambah suasana yang sudah rusuh ini menjadi semakin rusuh oleh keributan dengan prawira. Maka, walaupun dadanya terasa sesak oleh hawa amarah yang membakar. Beranta tetap menyabarkan hatinya. Dia alihkan pandangannya pada wajah adik-adik seperguruan yang lain. Sudah bisa diduga kalau di wajah mereka tersirat adanya ketidakpuasan pada sikapnya yang mementak prawira. Ku harap kalian semua bisa menahan diri, dan jangan mudah terpancing oleh peristiwa ini. Yang paling penting bagi kalian adalah berpikir secara jernih. Buangiyah jauh-jauh perasaan amarah yang melanda hati kalian, ujar beranta menenangkan adik-adik seperguruannya. Kakang. Guru telah dibunuh orang. Dan sekarang kau menyuruh kami bersabar. Bahkan melarang kami untuk membalas dendam. Murid macam apa kau ini sergah prawira keras. Jaga mulutmu, prawira. Redakan amarahmu. Bukan hanya kau saja yang terpukul dan dendam atas kematian guru tegas beranta. Prawira pun terdiam. Desadari kebenaran ucapan kakak seperguruannya ini. Tapi amarah yang berkobar di dalam dada, membuatnya menuduh kehatian kakak seperguruannya itu, sebagai sikap pengecut. Hanya saja, perasaan segan pada kakak seperguruannya, memaksanya untuk diam, dan tidak membantah lagi. Dia bertekad akan membalaskan dendam ini secara diam-diam. Sudahlah. Kita pikirkan hal itu nanti. Sekarang yang penting, uruslah mayat-mayat ini, ucap beranta lagi mengalihkan persoalan. Pemuda bermata sayu ini sudah merasa lega melihat usahanya meredakan amarah prawira telah berhasil. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya prawira masih sangat penasaran, dan bertekad akan mencari pembunuh burunya itu. Setelah berkata demikian, beranta lalu mengangkat mayat gurunya dan membawanya masuk ke dalam. Prawira pun mengikutinya sambil memanggul tubuh Somali seorang pemuda berambut putih keperakan dan dibiarkan meriap, melangkah pelahan memasuki mulut sebuah hutan. Di punggungnya tersampir sebuah guci arak yang terbuat dari perak. Baru saja beberapa langkah, kening pemuda ini mendadak berkerut. Pendengarannya yang tajam menangkap adanya banyak langkah kaki yang menuju ke arahnya. Tapi pemuda yang tak lain Arya Buwana atau lebih terkenal dengan julukan Dewa Arak, tidak mempedulikannya. Dewa Arak pura-pura tidak tahu dan terus saja melangkahkan kakinya. Benar saja. Beberapa langkah kemudian, Dewa Arak sudah melihat serombongan orang yang rata-rata berusia muda. Jumlah mereka tak kurang dari 20 orang, dan semuanya berpakaian warna putih-putih. Di bagian dada sebelah kiri, ada sulaman gambar kepala naga yang tengah menyemburkan api. Sekali lihat saja Dewa Arak tahu kalau rombongan itu berasal dari sebuah perguruan beraliran putih. Hal ini bisa diketahui dari sikap mereka yang rata-rata tidak menampakkan keliaran dan kecongkakan. Hanya saja yang membuat Dewa Arak tidak habis pikir, adalah wajah mereka yang rata-rata membayangkan kemarahan hebat. Dewa Arak pun mempertajam pendengarannya untuk mencuri dengar pembicaraan mereka, walaupun jaraknya cukup jauh dengan mereka. Kita harus membalas dendam. Semalam aku ragu mendengar kata-kata yang diucapkan Kakang Beranta. Tapi, tak lama kemudian aku teringat. Ternyata pembunuh itu menggunakan ilmu cakar Garuda ketika membunuh Kakang Somali. Benar, Kakang Prawira. Kau harus membalas dendam pada kakek itu sambut yang lainnya. Dewa Arak mengerutkan alisnya. Dia seketika menduga kalau rombongan ini pasti hendak bertarung. Semakin lama jaraknya dengan rombongan itu semakin dekat. Dan dengan sendirinya percakapan mereka pun semakin jelas terdengar telinganya. Tak lama kemudian Dewa Arak berpapasan dengan mereka pada sebuah jalan kecil yang di kanan kirinya ditumbuhi semak-semak dan pohon-pohon rimbun. Kekaguman Dewa Arak semakin bertambah ketika melihat rombongan itu menghentikan langkahnya. Bahkan menggeser tubuh mereka ke pinggir, memberi jalan padanya untuk lewat. Baru setelah Arya lewat, mereka kembali melanjutkan langkahnya. Arya ragu-ragu untuk meneruskan langkahnya. Simpatinya seketika timbul melihat sikap mereka. Ingin diketahui, masalah apa yang membuat pemuda-pemuda gagah itu hendak bertarung. Memang dari ucapan yang tadi sempat didengar, diketahui kalau rombongan itu ingin membalas dendam. Tapi pada siapa? Beberapa saat lamanya batin pemuda ini berperang, antara melanjutkan perjalanannya ataukah mengikuti rombongan pemuda gagah itu tadi. Akhirnya, Dewa Arak memutuskan untuk mengikuti rombongan berseragam putih-putih itu. Langkahnya segera dihentikan dan berbalik ke arah yang tadi ditinggalkan. Sesaat matanya menatap ke arah pohon di depannya, dan huk. Ringan tanpa suara, kedua kakinya hinggap di cabang sebatang pohon, kemudian melompat ke cabang lainnya. Begitu seterusnya. Sehingga tak lama kemudian, rombongan orang berseragam putih-putih itu terlihat kembali. Kening Dewa Arak berkenyit ketika melihat rombongan pemuda itu mulai mendaki lereng gunung. Pemuda berambut putih keperakan itu tahu kalau yang mereka daki itu adalah gunung munjul, yang pada salah satu lerengnya terdapat sebuah perguruan yang bernama Perguruan Garuda Sakti. Apakah rombongan orang itu hendak menuju ke sana? Maka perasaan tidak enak pun menjalari hati Dewa Arak. Karena yang diketahuinya, Perguruan Garuda Sakti adalah sebuah perguruan beraliran putih. Dugaan Dewa Arak tidak meleset. Rombongan itu ternyata benar menuju Perguruan Garuda Sakti, dan rata-rata gerakan mereka cukup gesit ketika mendaki lereng gunung itu. Tak lama kemudian, rombongan itu pun sudah mendekati pintu gerbang Perguruan Garuda Sakti. Dan rupanya dua orang murid Perguruan Garuda Sakti yang tengah menjaga pintu gerbang itu melihat kehadiran rombongan itu. Nampak jelas kalau dua orang penjaga itu agak bingung melihatnya. Tapi sebelum mereka sempat bertindak, tiba-tiba saja rombongan murid Perguruan Naga Api yang dipimpin Prawira itu meluruk menyerbu. Serbu UU. Maka serentak dua puluh orang murid Perguruan Naga Api itu meluruk ke arah pintu gerbang. Singgah! Singgah! Suara desing golok dan pedang yang meleset keluar dari sarungnya, menyemaraki suasana yang hening dan sepi itu. Melihat hal ini, karuan saja dua orang murid Perguruan Garuda Sakti yang menjaga pintu gerbang itu terkejut. Serentak keduanya mencabut senjatanya masing-masing, mencoba menghalau serbuan dua puluh orang itu. Sementara Dewa Arak yang melihat hal itu tidak berani gegabah ikut campur, karena belum tahu masalahnya. Ikut campur tangan sebelum tahu masalahnya merupakan perbuatan tidak bijaksana. Lagi pula, dua puluh orang itu kelihatannya bersikap ksatria. Jelas mereka kelihatan tidak bermain curang. Buktinya dua orang penjaga itu tidak dikeroyok melainkan diserang oleh dua di antara mereka. Sedangkan sisanya menyerbu masuk. Dewa Arak memutuskan untuk menonton saja sambil bertengger di atas sebuah cabang pohon. Terang, terang, denting suara senjata beradu terdengar ketika dua orang penjaga pintu gerbang itu menangkis dua buah serangan yang mengancam nyawa mereka. Sesaat kemudian keempat orang itu sudah terlibat pertarungan mati-matian. Sementara itu, prawira dan rekan-rekan lain menerobos masuk. Mereka segera berhadapan dengan murid-murid perguruan Garuda Sakti. Tak pelak lagi pertarungan masal pun terjadi. Mulanya pertarungan itu berjalan seimbang. Tapi lama-kelamaan, mulal nampak kalau prawira dan rekan-rekannya lebih unggul ketimbang mereka. Memang rombongan yang menyerbu adalah murid-murid pilihan, walau bukan murid-murid kepala. Sementara di perguruan Garuda Sakti, hanya terdapat murid-murid rendahan. A-a-a. Jerit kematian pertama terdengar dari mulut penjaga pintu gerbang ketika golok murid perguruan naga api menembus perutnya hingga ke punggung. A-a-a. Kembali salah seorang murid perguruan Garuda Sakti memekik tertahan ketika pedang di tangan lawan memenggal leharnya hingga buntung. Beberapa saat lamanya tubuhnya menggelepar-gelepar sebelum akhirnya, diam tidak bergerak lagi. Belum lama tubuh orang kedua itu roboh ke tanah, terdengar lagi jerit kematian dari mulut murid perguruan Garuda Sakti satu persatu tubuh mereka berguguran aming ke tanah. Dewa arak mengerutkan alisnya. Pandangan matanya yang tajam, dapat melihat adanya sosok tubuh yang bersembunyi di balik guungan rumah. Dan hal ini membuat Dewa arak heran. Menilik dari pakaiannya yang berwarna kuning, dapat diperkirakan kalau yang bersembunyi itu adalah orang perguruan Garuda Sakti. Tapi mengapa tidak membantu murid-murid perguruan yang dalam keadaan kritis itu? Belum lagi Dewa arak menemukan jawabannya, dari dalam salah satu bangunan berkelebat sesosok tubuh. Dan tahu-tahu, di arna pertarungan telah berdiri seorang kakek bertubuh tinggi kurus dan berwajah mirip kuda. Mundur semua teriak kakek muka kuda itu. Seketika itu juga, murid-murid perguruan Garuda Sakti yang tengah bertarung berlompatan mundur. Sedangkan murid-murid perguruan naga api tidak mengejar, dan hanya berlompatan mundur untuk berkumpul. Kakek muka kuda itu memandang berkeliling. Wajahnya nampak beringas melihat murid-murid perguruan Garuda Sakti yang bergeletakan tanpa nyawa di sana-sini. Kalian semua harus mati dengus kakek itu dingin. Hiyaa. Tubuh kakek muka kuda melesat ke arah kumpulan murid-murid perguruan naga api. Sasaran pertama adalah seorang murid bernama Kelana yang berada paling depan. Wut. Tangan kakek muka kuda itu melayang deras ke arah kepala pemuda berkuping caplang itu. Tentu saja Kelana tidak membiarkan kepalanya hancur ditampar tangan mengandung tenaga dalam tinggi itu. Buru-buru disabetkan pedangnya pada tangan yang menampar itu. Trak. Pedang itu langsung patah begitu tertangkis tangan si kakek muka kuda. Karuan saja hal ini membuat Kelana kaget bukan main. Belum lagi pemuda ini sadar, kaki kanan kakek itu sudah melayang ke arah dadanya. Buk. Ah-ah-ah. Dengan deras dan keras, kaki itu menghantam dadanya. Seketika itu juga tubuh Kelana terlempar jauh ke belakang dan jatuh di tanah menimbulkan suara berdebuk nyaring. Darah segar langsung berhamburan dari mulut, hidung dan telinganya. Saat itu juga nyawa pemuda itu melayang meninggalkan raganya. Tulang dadanya remuk seketika. Tidak hanya sampai di situ saja yang dilakukan si kakek muka kuda. Patahan pedang Kelana yang berada di tangannya langsung dilesatkan ke arah lawannya. Singe. Cap. Ah-ah-ah. Seorang yang bertubuh pendek menjerit panjang ketika patahan pedang itu menancap di perutnya hingga tembus ke punggung. Beberapa saat lamanya tubuh laki-laki itu menggelepar-gelepar di tanah sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi. Serbu uu perintah perawira keras. Pemuda ini sadar kalau lawan dihadapannya memiliki kepandayan tinggi. Jadi kalau dihadapi seorang demi seorang hanya akan mengantarkan nyawa sia-sia. Kini delapan belas orang murid perguruan naga api itu menyerbu kakek muka kuda secara berbareng. Belasan senjata tajam berkelebat mengancam sekujur tubuhnya. Tapi si kakek muka kuda itu hanya mendengus. Bahkan enak saja menyelinap di antara hujan senjata yang menyambar tubuhnya. Sehingga, tak satu pun serangan pengeroyuknya yang mengenai sasaran. Selama beberapa gebrakan, kakek muka kuda ini hanya mengelak. Dan pada saat mempunyai kesempatan, mulai balas menyerang. Tangan dan kakinya segera berkelebat, mencari sasaran yang mematikan. Plak. Buk. A-A-A-A-A-A-A-A-A. Dua orang pengeroyuknya menjeret tertahan dan langsung roboh ke tanah, tidak bergerak lagi untuk selamanya. Tamparan dan tendangan yang ditunjang tenaga dalam tinggi itu memang tidak mungkin bisa ditahan, sehingga dada dan perut mereka wancur. Tentu saja hal ini membuat perawira dan rekan-rekannya semakin marah. Akibatnya, serangan yang dilancarkan pun semakin dahsyat Tapi, karena tingkat kepandayan mereka memang terpaut jauh Maka tidak sulit bagi kakek Muka Kuda untuk mengelakkan setiap serangan Dewa Arak kaget bukan main melihat hal ini Sungguh tidak disangka kalau kakek Muka Kuda itu bersikap begitu telengas Seperti tidak berperasaan, begitu enaknya dia membunuhi murid-murid perguruan Naga Api Yang telah bersikap begitu ksatria Jiwa kependekaran Dewa Arak pun bangkit, karena tidak suka melihat kekejaman kakek itu Masalahnya, dia sendiri hampir tidak pernah membunuh sembarangan orang Sekalipun lawannya itu seorang penjahat Tapi, kakek Muka Kuda itu begitu gampangnya membunuhi murid perguruan Naga Api Padahal dari sikap yang ditunjukkan, jelas kalau mereka adalah golongan penentang ketidakadilan Segera saja Dewa Arak melompat turun dari cabang pohon yang sejak tadi didudukinya Dan langsung meluruk ke arna pertempuran Sempat dilihatnya orang yang bersembunyi di balik guungan itu melesat kabur Saat itu, Prawira tengah menyerang kakek Muka Kuda dengan sebuah tusukan ke arah perut Seketika kakek Muka Kuda melangkahkan kakinya ke belakang Sehingga tusukan pedang itu tidak menemui sasaran Sebelum Prawira menarik pulang serangan, tangan kakek itu telah lebih dulu menangkap pedangnya Prawira yang mengetahui adanya bahaya besar yang mengancam, tidak berani bersikap malu-malu Buru-buru dilepaskan pedangnya, dan secepat itu pula dilempar tubuhnya ke belakang Tapi kakek Muka Kuda itu ternyata tidak membiarkannya lolos Begitu Prawira melempar tubuh ke belakang segera dihentakan kedua tangannya ke depan Wut! Angin berhembus keras ke arah tubuh pemuda bertahilalat besar itu Tentu saja wajah Prawira memucat, karena menyadari adanya bahaya maut mengancam Jelas, dia tidak mampu mengelakkannya Tapi di saat kritis itu, dari arah yang berlawanan tiba-tiba berhembus angin keras yang memapak angin pukulan kakek Muka Kuda Tak dapat dicegah lagi, dua angin pukulan itu kini bertemu di udara Belar Ledakan keras seketika terdengar begitu dua angin pukulan itu bertemu Sekitar tempat itu sampai bergerar akibat ledakan itu Bukan hanya itu saja Bahkan para murid perguruan naga api yang berada dekat situ kontan berpentalan ke belakang Akibat pengaruh getaran tadi Keparat maki kakek Muka Kuda Sebagai orang yang telah mempunyai pengalaman luas Kakek ini tahu kalau ada orang berkepandaian tinggi yang telah menyelamatkan korbannya Dan tentu saja hal ini membuatnya geram bukan main Dengan pandang mati marah, diarahkan sepasang matanya ke arah asal angin pukulan tadi Di sebelah kanan perawira yang kini telah selamat hinggap di tanah Tampak seorang pemuda berambut putih keperakan yang tengah berdiri tenang Di tangan kanannya telah tergenggam sebuah guci arak yang terbuat dari perak Siapa kau tanya kakek Muka Kuda Kasar dan keras suaranya Mengapa mencampuri urusanku Pemuda yang tak lain dari dewa arak itu tersenyum getir Aku Arya Sudah menjadi wataku untuk tidak membiarkan melihat kekejaman berlangsung di depan mataku sahut dewa arak Keras dan tegas suaranya Ketidakadilan Apa maksudmu, anak muda? Apakah yang kau maksud dengan ketidakadilan itu? Apakah tindakanku yang telah menghukum orang-orang yang telah mengacau dan membunuhi murid-muridku salah? Kau terlalu kejam, kit tanda saria tajam Kuperingatkan padamu, anak muda Ini adalah urusan dalam perguruan Perguruanku dikacau, dan murid-muridku dibantai Adalah hakku untuk menghukum si pengacau Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan mutegas kakek Muka Kuda Langsung merah mukanya Dewa arak menggelengkan kepalanya Sayang sekali, Ki Sejak mulai mempelajari ilmu silat Aku sudah bertekad untuk tidak membiarkan adanya kekejaman berlangsung di depan mataku tegas saria Kau keras kepala, anak muda Tapi, tunggu dulu Katamu tadi namamu ariatannya kakek Muka Kuda Sepasang matanya menatap dewa arak penuh selidik Kemarahannya pun seketika meredah, ketika mengingat nama Arya Buwana Begitulah nama yang diberikan orangtuaku, Ki Arya ulang kakek itu Sepasang alisnya berkerut rasanya aku pernah mendengar orang yang mempunyai nama seperti itu Kalau tidak salah, Arya Buwana Apa betul itu namamu? Benar, Ki Namaku adalah Arya Buwana Aki sendiri siapa tanya Dewa arak yang kemarahannya juga telah meredah Aku? Namaku tidak sekondang dirimu, anak muda Bukankah kau yang berjuluk Dewa arak? Aku tahu, orang sering membicarakanmu ujar orang tua itu Yang mulai merendah Dia memang merasa tidak mungkin mampu berhadapan dengan tokoh yang telah terkenal kedikdayaannya Ah! Berita itu terlalu berlebih-lebihan, Ki Ucap Arya merendah Apakah Aki bernama Ki Temula, ketua perguruan Garuda Sakti itu? Kakek muka kuda itu menggelengkan kepalanya Bukan Namaku Ki Matija Sedangkan Ki Temula adalah kakak seperguruanku Sayang sekali dia sudah enam hari masuk ruang semadi Sehingga tidak bisa keluar sekarang Dan kalau tidak salah, besok baru bisa keluar Bohong! Kau bohong! Ki Matija teriak prawira Keras sekali suaranya Wajah kakek muka kuda yang bernama Ki Matija itu memerah Sepasang matanya memancarkan kemarahan ketika menatap pemuda bertahilalat besar itu Tutup mulutmu, pengacau Kalau tidak mi mandang dewa arak, sudah kubunuh kau Demi membela kehormatan, bagiku mati tidak berarti apa-apa, Ki Matija Tidak seperti kau, pengecut teriak prawira sambil menuding ke arah laki-laki tua muka kuda itu Keparat Akan kuadukan sikapmu yang tidak pantas ini pada gurumu Kenapa kami semua kesini mempertaruhkan nyawa, Ki Matija Kapan dia tewas? Nampak jelas kalau kakek muka kuda itu kaget bukan main Bahkan dewa arak sendiri terkejut mendengarnya Pemuda ini sadar kalau persoalan yang dihadapi bukan persoalan kecil Bahkan bisa terjadi pertumpahan darah antara dua perguruan ini Semalam sahuk prawira keras Sesaat lamanya keheningan melanda tempat itu Berita yang dikatakan prawira memang membuat terkejut semua orang yang ada di situ Benarkah apa yang ku dengar ini? Benarkah adegayadi telah mendahului ku Tiba-tiba keheningan itu dipecahkan oleh sebuah suara Dan belum lagi gemas suara itu lenyap Sesosok bayangan berkelebat dan telah berdiri di tengah-tengah mereka Tampak di situ seorang kakek kecil kurus berwajah tirus mirip tikus Kakang seru kimatija kaget melihat kehadiran kakak seperguruannya Prawira mendesis melihat kehadiran kakek itu Perasaan geram yang hebat tersirat di wajahnya Tapi baru saja dia hendak bergerak Dewa arak telah lebih dulu memegang pergelangan tangannya Tenang ya, kisana Dalam persoalan sebesar ini, tidak baik bersikap ceroboh Lebih baik, dengar dulu apa yang dikatakan kita mula Ucap Aria menasahati Prawira menoleh dan menatap Dewa arak lekat-lekat Pemuda berambut putih keperakan itu tersenyum lalu menganggukan kepalanya Hahaha Prawira menghela nafas panjang Kedua tangannya yang semula sudah menegang penuh kemarahan Pelahan mengendur Dilangkahkan kakinya ke belakang Dia memang telah percaya penuh pada Dewa arak Sebab tanpa pertolongan pendekar kondang itu Mungkin dia dan seluruh rekannya telah lewas di tangan kimatija Ah! Tidak salahkah pengilatanku ini? Benarkah Dewa arak yang telah menggemparkan dunia persilatan itu Yang berkunjung ke sini Ucap kakek kecil kurus itu Pandangan matanya memancarkan ketidakpercayaan melihat kehadiran Dewa arak di sini Wajah Arya memerah karena merasa malu Ah! Berita itu terlalu dilebih-lebihkan, Ki Elak Dewa arak malu Mana bisa dibandingkan dirimu, Ki Hampir semua orang tahu siapa dirimu, Ki Bahkan para prajurit dan panglima pilihan kerajaan Bojong Gading berasal dari perguruan ini Aku dan rekan-rekanku datang kemari untuk membalaskan kematian guruku Ki temulah selak prawira Pemuda bertahil alat besar ini menjadi tidak sabar melihat orang yang dicari malah terlibat pembicaraan dengan Dewa arak Ki temulah segera mengenalihkan perhatiannya Semua pembicaraanmu telah ku dengar Anak muda, sahut kakek kecil kurus yang bernama Ki temulah ini Suaranya terdengar pelan Mungkin perlu ku beritahukan padamu, bahwa telah enam hari lamanya aku tidak keluar dan ruang semadi Kalau tidak percaya pada ucapanku, kau boleh bertanya pada semua muridku yang ada di sini Mungkin perlu kau ketahui, anak muda Ki Gayadi adalah segalanya bagiku Dia tidak hanya sekedar seorang sahabat Bahkan boleh dikatakan kami seperti kakak adik Jadi kesedihanmu atas kematian gurumu itu mungkin tidak sebesar kesedihanku Hanya ini yang bisa ku katakan padamu Sekarang terserah bagaimana penilaianmu Tapi yang jelas, aku tidak akan tinggal diam Aku juga akan mencari orang yang telah memakai namaku dan membunuh sahabat terbaikku Prawira dan rekan-rekannya terdiam Mereka melihat adanya nada kesungguhan pada suara dan wajah kakek kecil kurus itu Keragu-raguan kembali melanda hati mereka Tentu saja hal ini membuat bingung Kalau bukan kakek ini lalu siapa orang yang telah datang kemarin malam itu Dalam kebingungannya Prawira menatap satu persatu rekan-rekannya Tapi semua rekannya malah menundukkan kepala Makin bingungnya hati pemuda ini Dipandangnya Dewa Arak Dari sinar matanya Jelas kalau dia meminta pendapat pemuda berambut putih keperakan itu Dewa Arak mulanya tidak ingin ikut campur Karena ini adalah urusan dalam kedua perguruan itu Tapi ketika Prawira memandangnya dengan sorot meta penuh permohonan Terpaksa Dewa Arak ikut campur Kalau menurut pendapatku Jelas ada orang yang sengaja mengadu domba dengan jalan membunuh Kigayadi Ucap Arya mengemukakan pendapat Kita mula mengerutkan alisnya Memang dugaan Dewa Arak masuk akal Tapi yang masih menjadi pertanyaan Untuk apa si pengadu domba itu melakukan semua ini? Kau yakin kalau yang membunuh gurumu adalah aku? Anak muda tanya kita mula pada Prawira Prawira yang kini sudah merda amarahnya menganggukan kepala Jelas sekali aku melihatmu, Ki Bahkan bukan hanya aku saja Masih ada tiga orang lagi yang melihatnya Sayang, dua di antara mereka sudah tewas Yang tersisa hanya aku dan Sentanu Jawab pemuda itu sambil menunjuk pemuda berhidung besar di sebelahnya Lagi-lagi kakek kecil kurus itu menghela nafas panjang Matija, panggil Ki temulah pada kakekmu kakuda itu Ya, Ken? Kau ku tugaskan untuk menyelidiki peristiwa ini Cari, siapa pembunuh Kigayadi Siapapun dia, kalau bisa kau tangkap hidup-hidup Bawa dia ke hadapanku Tapi, kalau dia mati di tanganmu Bawa mayatnya pun tidak apa-apa Yang perlu ku tegaskan adalah Kau harus bertindak tegas Sekalipun orang itu aku sendiri Ingat, kebenaran tidak mengenal tali persaudaraan Mengerti, Matija Mengerti, Ken? Sahut kakekmu kakuda itu seraya menganggukan kepalanya Bagus kapan aku harus berangkat, Ken? Sekarang juga Aku tidak ingin persoalan ini menjadi berlarut-larut tegas Ki temulah Baik, Ken? Setelah berpamitan pada kakak seperguruannya dan pada Dewa Arak Kimatija berkelebat dari situ Cepat bukan main gerakannya Sehingga dalam sekejap saja tubuhnya sudah lenyap di balik pagar Memang ilmu meringankan tubuh kakekmu kakuda itu hampir mencapai tingkat kesempurnaan Sekarang masalah ini sudah kita selesaikan Aku harap, kalian kembali ke perguruan Aku yakin, kedatangan kalian kemari tanpa seizin Ki Sentul Tempaki temulah pelan Prawira dan rekan-rekannya memasukkan kembali senjata-senjata yang digenggam ke dalam sarung masing-masing Kami pergi dulu, Ki, pamit Prawira Silakan Oh, ya Kalau murid-murid utamaku telah kembali, aku akan datang menjenguk ke sana Sampaikan salamku pada Ki Sentulah Akanku sampaikan, Ki Ki Temulah dan Dewa Arak memandangi kepergian murid-murid perguruan Naga Api itu hingga lenyap di balik pagar Terima kasih, Dewa Arak Tanpa campur tanganmu, mungkin persoalan ini kian membesar Dan akibatnya bukan hanya bagi dua perguruan saja, tapi kemungkinan besar akan meremblit ke Kerajaan Bojong Gading Karena, banyak murid perguruan Naga Api dan perguruan Garuda Sakti yang menjadi prajurit dan panglima di sana Syukurlah, kau telah bertindak tepat Ah, kau terlalu berlebihan memuji, Ki sambut Dewa Arak merendah Hahaha, semua berita yang kudengar cocok sekali dengan apa yang kulihat Kau memang mengagumkan, Dewa Arak Mari, mari masuk Ki, temulah melangkah mendahului masuk ke dalam salah satu bangunan Diikuti Dewa Arak murid-murid perguruan Naga Api berlari cepat menggunakan ilmu meringankan tubuh Lincah laksanakera, mereka melompat ke sana kemari, menurumi lereng Dan tak lama kemudian, mereka pun telah memasuki hutan Karena medan ini lebih mudah ditempuh, maka perjalanan pun jadi lebih cepat Tapi, ketika mereka sampai di tempat saat berpapasan dengan Dewa Arak Langkah mereka serentak terhenti Pandangan mat mereka tertumbuk pada sosok tubuh yang berdiri menghadang jalan Prawira dan kawan-kawannya kaget seketika Jelas sekali mereka mengenali sosok tubuh yang menghadang jalan itu Seorang kakek kecil kurus berpakaian kuning Wajahnya tirus mirip wajah seekor tikus Siapa lagi kalau bukan wajah kita mula Melihat sikap yang ditunjukkan kita mula, Prawira merasakan adanya bahaya mengancam Serat Tanpa ragu-ragu lagi, pemuda bertahil alat besar di wajah itu menghunus pedangnya Serat Serat Adik-adik seperguruan Prawira pun segera mengikuti tindakannya Prawira melangkah waspada Selangkah demi selangkah pemuda bertahil alat besar ini berjalan Dan dengan demikian, jarak di antara mereka pun semakin bertambah dekat Mai, Ki Mengapa kau menghadang perjalanan kami? Apakah ada sesuatu yang hendak dibicarakan? Tanya Prawira Dicobanya mengusir dugaan jelek yang muncul Hahaha kakek kecil kurus itu tertawa Dan secara mendadak pula dihentikan tawanya Enak saja Sehabis mengacau, dan membunuh ingin pergi begitu saja Heh, orang seperti kalian harus mati Wajah murid-murid perguruan naga api kontan berubah hebat Apa maksudmu, Ki? Bukankah baru saja kau telah mengutus Ki Matija untuk membuat masalah ini jadi jelas? Tapi, mengapa sekarang bersikap lain? Kami jadi tidak mengerti tanya Prawira keras Kalian tidak perlu mengerti sergah kakek kecil kurus itu Yang jelas, kalian harus mampus Habis perkara Hiyaa Setelah berkata demikian, Ki temulah melesat menerjang Kedua jari tangannya mengembang membentuk cakar burung Ibu jari dan kelingkingnya dilipat ke dalam Seketika angin tajam bersiutan nyaring mengiringi tibanya serangan itu Prawira kaget bukan main Dia tahu betapa dasyatnya serangan itu Pengalaman ketika hampir tewas di tangan Ki Matija Telah membuatnya lebih berhati-hati Telah dibuktikan sendiri Betapa dasyatnya kepandayan kakek buka kuda itu Apalagi kepandayan kakek di hadapannya Yang merupakan kakak seperguruan Ki Matija Dengan demikian, pemuda ini tidak boleh berlaku sembrono Serangan-serangan yang datang itu tidak ditangkisnya Melainkan dihindari Cepat-cepat dibanting tubuhnya ke tanah Dan terus bergulingan menjauh Tapi Ki temulah ternyata tidak membiarkannya lolos Dikejarnya tubuh yang bergulingan itu dengan serangan cakar Garudanya Untunglah di saat kritis bagi Prawira Datang bantuan dari adik-adik seperguruannya Secara berbareng, tiga orang murid perguruan Naga Api Menyerang kakek kecil kurus itu dengan tusukan pedang Singe, singe, singe Keparat Ki temulah dongkol bukan main Terpaksa diurungkan serangannya ke arah Prawira Tubuhnya segera digeliatkan sedikit Agar serangan itu tidak mengenai bagian-bagian tubuh yang berbahaya Kemudian secara berbareng kedua tangannya mengibas Tak, tak, tak Pedang-pedang itu meleset ketika telak mengenai dada dan perut Ki temulah Sepertinya yang ditusuk itu bukanlah tubuh manusia Melainkan sebuah benda licin Ketiga murid perguruan Naga Api itu terkejut ketika tangan mereka bergetar hebat dan terasa sakit-sakit Dan belum lagi sempat berbuat sesuatu Kibasan cakar kakek kecil kurus itu telah menyambar ke arah mereka Wut! A-K-H-A-A-A Jerit lengking kematian terdengar saling susul Kibasan cakar kita mula telak merobek leher mereka Darah seketika menyembur dari leher mereka yang terluka Beberapa saat lamanya mereka menggelepar-gelepar meregangnya wadi tanah Sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi Prawira bangkit berdiri Wajahnya pucat melihat kematian tiga orang adik seperguruannya yang hanya sekali gebrak saja Pemuda itu tahu kalau mereka tewas karena hendak menyelamatkannya Hal ini membuatnya geram bukan main Tanpa mempedulikan keselamatannya lagi Prawira segera melompat menerjang kita mula Tapi Prawira kalah cepat Ternyata adik-adik seperguruannya yang lain telah mendahuluinya Secara serentak mereka menyerang kakek kecil kurus itu dengan senjata terhunus Suara desing senjata mereka mengiringi tibanya hujan serangan ke arah kita mula Tapi laki-laki tua berwajah tirus itu tenang-tenang saja Dan malah membiarkan saja serangan itu Baru setelah serangan itu hampir menyambar Cepat laksana kilat dia mengelak Tubuhnya menyelinap di antara sambaran senjata lawannya Berkat ilmu meringankan tubuh yang sudah mencapai tingkatan tinggi Tak sulit bagi kakek kecil kurus ini untuk mengelakkan serangan-serangan itu Sebaliknya setiap serangan balasannya selalu mengenai sasaran Dan sudah dapat dipastikan Setiap serangannya selalu membuat nyawa lawan melayang ke akhirat Ah 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 Suara jerit kematian terdengar saling susul mengiringi robohnya tubuh-tubuh tanpa nyawa Dalam waktu sebentar saja Sudah tujuh orang murid perguruan naga api yang roboh bergelimpangan tak bernyawa Memang sudah dapat diduga kalau akhirnya hampir semua murid perguruan naga api akan tewas di tangan kakek kecil kurus yang sakti ini Dan untung saja tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat cepat memasuki kancah pertarungan yang langsung menghujani Kitemula dengan serangan bertubi-tubi Plak Plak Berturut-turut Kitemula menangkis serangan orang yang baru datang itu Akibatnya, tubuh bayangan itu terjengkang ke belakang Sementara tubuh Kitemula terhuyung-huyung dua langkah ke belakang Ah! Kitemula berseru kaget Desadari kalau penyerangnya itu memiliki tenaga dalam yang tidak kalah dasyat darinya Mundur semua teriak orang yang menyerang Kitemula kepada sisa murid-murid perguruan naga api Maka serentak perawira dan sembilan rekannya berlompatan mundur Mereka mengenali betul pemilik suara itu Sekitar tiga tombak di hadapan Kitemula Telah berdiri seorang kakek bungkuk berusia sekitar 70 tahun Kumis, jenggot dan cambangnya berwarna hitam Hanya alisnya saja yang kelihatan berwarna putih Apa kabar, sentlah? Tanya Kitemula Bibirnya yang tipis menyunggingkan senyuman mengejek Keterkejutan hatinya pun sirna tak kala mengetahui orang yang telah menangkis serangannya Tidak aneh kalau orang yang menyerangnya itu memiliki tenaga dalam tinggi Karena dia adalah kakak seperguruan Kigayadi Kisent mengedarkan pandangannya ke sekitarnya Tampak sosok-sosok tubuh murid perguruan naga api yang telah berserahkan tanpa nyawa Karuan saja hal ini membuatnya marah bukan kepalang Tidak usah banyak basa-basi Pemula Aku menyesal sekali, tidak mempercayai ucapan murid-muridku Akibatnya, kembali mereka berguguran akibat kekejianmu Kau harus membalas semua kekejianmu ini dengan nyawamu, pemula Hahaha Mampukah kau melakukannya? Sentai-jai kakek kecil kurus itu tajam Kita lihat saja buktinya sergah kakek beralis putih, yang ternyata tidak pandai berdebat Setelah berkata demikian tubuh Kisent berkelebat menerjang Sepasang kakinya melayangkan tendangan bertubi-tubi ke arah dada dan perut kita mula Kisent mengawalinya dengan tendangan lurus kaki kanannya ke arah perut Namun kita mula kelihatannya bersikap tenang Tanpa ragu-ragu lagi ditangkisnya tendangan itu dengan sabetan tangan kanan Tapi di luar dugaan, Kisent menarik kembali kakinya di tengah jalan Dan secepat itu pula dirubah menjadi sebuah tendangan miring ke arah dada Heh dengus kita mula Cepat-cepat laki-laki berwajah tirus itu mendoyongkan tubuhnya ke belakang Sehingga tendangan lawan hanya mengenai tempat kosong Dan saat itulah tangan kanannya bergerak cepat melakukan totokan ke arah matuk kaki Kisenter Keras bukan main totokan itu sehingga menimbulkan suara angin bersiutan nyaring Kisent tentu saja tidak ingin matuk kakinya hancur oleh totokan lawan Buru-buru ditarik kakinya kembali Dan secepatnya mengirimkan serangan balasan yang tak kalah dasyatnya Tampaknya kedua tokoh sakti itu semakin bertarung sengit Masing-masing berusaha menjatuhkan lawan secepatnya Suara angin mencicip dan menduru Menyemaraki pertarungan dua tokoh sakti lain perguruan itu Batu-batu besar dan kecil berterbangan tak tentu arah Ranting-ranting berpatahan di sana sini Dan debu mengepul tinggi ke udara Prawira dan kawan-kawannya buru-buru menjauh Karena tidak berani menonton pertarungan itu dalam jarak dekat Jangankan terkena pukulan mereka Bahkan angin pukulannya saja sudah cukup membuat nyawa terancam Kisent mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki Seperti ingin buru-buru mengakhiri perkelahian ini Kakek ini sadar kalau lawannya mempunyai banyak keunggulan dibanding dirinya Memang kelihatannya kita mula masih giat berlatih diri Sedangkan Kisentus sendiri Hampir tidak pernah lagi melatih ilmu-ilmu yang dimiliki Kecuali hanya bersemadi Itu pun hanya sekedarnya saja Memang kakek ini sudah tidak berniat lagi untuk mengotori tangannya dengan darah Tapi melihat keselamatan murid-muridnya terancam Guru mana yang sampai hati Memang tidak aneh jika menginjak jurus ke seratus Napas Kisentus mulai memburu Otot-otot tubuhnya yang sudah tua dan tidak pernah terlatih lagi itu Tidak kuat lagi untuk dipakai bertanding demikian lama Hahaha Kita mula tertawa terbahak-bahak melihat keadaan lawannya yang mulai kepayahan Kakek kecil kurus ini yakin Tak lama lagi akan dapat merobohkan lawannya Saking merosotnya kondisi tubuh Maka perlawanan Kisentus pun semakin mengendur Perlahan namun pasti Kakek beralis putih ini mulai terdesak Prawira dan adik-adik seperguruannya tentu saja melihat kenyataan ini Beberapa kali terlihat tubuh Kisentus terhuyung ke belakang Setiap kali menangkis serangan kita mula Sampai akhirnya Plak Akahak Kisentus mengeluh tertahan Tubuh laki-laki tua beralis putih itu terjejar ke belakang ketika sebuah tamparan kita mula menghantam bahunya Seketika dirasakan sekujur tulang-tulang tangannya terasa remuk redam Kita mula melompat menerjang Tangan kanannya yang berbentuk cakar Garuda dijulurkan ke depan ke arah ulu hati Kisenter Terdengar angin bersiutan nyaring mengiringi tibanya serangan cakar itu Sepasang matuk Kisenter terbelalak lebar Kelihatannya kondisi tubuhnya yang sudah lelah Tidak memungkinkan untuk menangkis atau mengelakan serangan itu Yang dapat dilakukan hanyalah menanti datangnya maut dengan metu terbuka lebar Tanda petik Sambil berteriak nyaring, tiga sosok tubuh berkelebat memotong laju serangan kita mula Mereka tidak kelain adalah murid-murid perguruan naga api yang secara dekat menyerang kakek berwajah tirus Tampak tiga batang pedang pun berkelebat cepat mencari sasaran menuju ke bagian-bagian tubuh yang mematikan Jangan teriak Kisenter mencegah Kakek beralis putih ini tahu akibat yang akan dihadapi tiga orang muridnya bila mencoba memotong serangan ketua perguruan Garuda Sakti Sementara itu, Ki temulah kelihatan geram dan marah bukan main melihat tindakan tiga orang itu Terpaksa diurungkan niatnya menyerang Kisenter Segera kedua tangannya berputaran cepat Maka Terdengar jerit kematian yang saling susul Sedangkan Kisenter memandang dengan mata membelalak Hampir saja air matanya menetes melihat robohnya tiga sosok tubuh murid yang telah menyelamatkan nyawanya Kepala mereka semua remuk terkena cakar maut kita mula Hahaha Kini giliranmu, Sante Ingin kulihat, siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini Hiya Ki temulah meluruk menerjang Kisenter Kedua tangannya yang berbentuk cakar menyerang ke arah ubun-ubun dan dada kakek beralis putih itu Tapi sebelum Kisenter berbuat sesuatu, sesosok bayangan ungu telah lebih dulu melesat memapak serangan itu Prat Tubuh kedua orang itu sama-sama terjengkang ke belakang Sedangkan Ki temulah kaget bukan main Sekujur tangannya terasa nyeri bukan main Bahkan dadanya pun terasa sesak Sadarlah kakek kecil kurus berwajah tikus itu kalau orang yang baru datang ini memiliki tenaga dalam sangat tinggi Dewa arak dengus Ki temulah tajam ketika melihat sosok pemuda berambut putih keperakan di hadapannya Ki temulah sadar, keberadaan Dewa arak di situ jelas akan membuat kedudukannya tidak menguntungkan Rasanya bodoh kalau dia masih memaksakan diri untuk melawan pemuda berbaju ungu itu Mungkin kalau menghadapi Dewa arak saja, dia tidak gentar Tapi di sana masih ada Kisenter Maka, sebelum Dewa arak sempat berbuat sesuatu, tangannya segera bergerak kebalik jubahnya Dan secepat tangan itu keluar, secepat itu pula berhamburan puluhan batang jarum halus ke arah haria Bersamaan dengan itu, tubuh kakek berwajah tirus itu melesat pergi dari situ Dewa arak kaget bukan main Serangan itu sama sekali di luar dugaannya Memang, bagi Dewa arak tidak sulit untuk mengelakan serangan itu dan terus mengejar kita mula Tapi, Dewa arak tidak ingin mengambil resiko Kalau serangan itu dilakukan, bukan tidak mungkin akan membawa korban murid-murid perguruan naga api, atau Kisenter Dan Arya tidak ingin hal itu terjadi Segera dikeluarkan jurus yang jarang digunakannya, jurus pukulan belalang Wus! Angin berhawa panas menyambar deras dan langsung memukul runtuh jarum-jarum yang dilepaskan kita mula Tapi begitu jarum-jarum itu jatuh ke tanah, kakek kecil kurus itu telah lenyap dari situ Dewa arak memang tidak berniat mengejarnya, karena disadari kalau hal itu tidak ada gunanya Hutan ini cukup lebat, lagi pula lawannya telah lenyap Merupakan suatu pekerjaan amat sulit dan berbahaya jika melakukan pengejaran, karena lawan dapat saja membokongnya dari belakang Kisenter memandang takjub terhadap Dewa arak dari adu tenaga tadi, dan pukulan berhawa panas yang dilepaskan Dapat diketahui kalau pemuda berambut putih keperakan ini memiliki kepandayan tinggi Terima kasih atas pertolonganmu, Dewa arak, ucap Kisenter Walaupun kakek ini belum pernah melihat Arya, tapi dia segera dapat mengenalinya Memang, nama besar Dewa arak telah sampai ke kerajaan Bojong Gading Kini rasa lelahnya telah menghilang Kalau tidak ada dirimu, mungkin hari ini aku hanya tinggal nama saja, sambung Kisenter merendah Ah! Jangan berterima kasih kepadaku, Ki Berterima kasihlah pada Gusti Allah Aku hanya perantaranya Gusti Allah lah yang telah menuntun langkahku kemari Kisenter tersenyum Kekagumannya pada Dewa arak pun semakin bertambah tebal Jelas, pemuda ini tidak mempunyai sifat sombong Ini nampak dari tindak tanduknya Kau benar, Dewa arak, dukung Kisenter Hahaha Sungguh tidak ku sangka kalau Ki Temula bisa sekeji ini Tanda petik Maaf, Ki aku tidak sependapat denganmu Sergah Arya pelan, seraya mengerutkan keningnya Aku yakin bukan Ki Temula pelaku semua pembunuhan keji ini Masalahnya belum lama ini aku juga habis dari perguruan Garuda Sakti dan berbincang-bincang dengan Ki Temula Mendengar pernyataan ini, Ki Sentul tersentak Rasanya memang ada yang tak beres dalam persoalan ini Ingatan laki-laki beralis putih itu tiba-tiba terarah pada seorang tokoh hitam yang menjadi musuh Ki Gayadi, adik seperguruannya itu Namun di lain hal, dia malah jadi sangsi Ya, mengapa orang itu begitu sempurnanya memainkan ilmu cakar Garuda? Sungguh suatu persoalan yang rumit Hahaha Ki Sentul menghela nafas Bisa ku terima ketidakpercayaanmu, Dewa Arak Semula aku juga tidak percaya ketika mendengar berita itu dari Beranta Bahkan Beranta juga telah melarang mereka untuk bertindak brutal seperti ini Tapi sungguh tidak ku sangka kalau mereka pergi juga secara sembunyi-sembunyi Khawatir masalah itu akan bertambah runyam, maka aku segera menyusul kemari Untung saja kedatanganku tepat pada waktunya Kalau tidak, hahaha Sukard percaya Tanda petik Dewa Arak mengerutkan alisnya Tadi, aku mengatakan kalau mulanya tidak percaya bahwa pembunuh Ki Gayadi itu adalah Ki Temula Benar, jawab kakek beras putih itu singkat Apa alasannya untuk tidak mempercayai kejar Dewa Arak lagi? Karena aku tahu kalau Ki Temula adalah sahabat akrab adik seperguruanku Hanya itu saja, Ki Masih ada satu alasan lagi, Dewa Arak, sahut Ki Sentus sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Apa itu, Ki, desak Dewa Arak penuh gairah? Kami Maksudku, Ki Gayadi dan Ki Temula dulu mempunyai musuh yang mempunyai keahlian menyamar Sudah lama dia mendendam pada kedua orang itu, tapi tidak pernah berhasil terlampiaskan Siapa dia, Ki tanya Dewa Arak ingin tahu Peri muka seratus, peri kening Dewa Arak berkernyit Benar tegas kakek beralis putih itu Kabarnya dulu dia adalah seorang wanita berwajah cantik, sehingga orang memberi julukan peri Hektometer, gumam Dewa Arak Kepalanya terangguk-angguk Lalu mengapa sekarang pendirianmu berubah, Ki? Maaf, bukannya aku sok tahu Tapi dari nada bicaramu, sepertinya kini kau percaya kalau pembunuh Ki Gayadi justru adalah Ki Temula Ki Sent menatap wajah Dewa Arak tajam-tajam Sepasang bola matanya merayapi sekujur wajah pemuda tampan berambut putih keperakan yang berdiri di hadapannya ini Peri muka seratus memang memiliki kepandayan tinggi Tapi rasanya tidak mungkin kalau sampai menguasai ilmu milik perguruan Garuda Sakti Apalagi memainkan ilmu cakar Garuda begitu sempurna Menyamar wajah orang dia memang bisa Tapi memainkan ilmu orang yang disamarinya dengan begitu sempurna Jelas tidak mungkin dapat dilakukannya tanda ski center Dewa Arak mengangguk-anggukan kepalanya Perlu kau ketahui, Dewa Arak, sambung kakek alis putih itu lagi Hanya ada dua orang yang menguasai ilmu cakar Garuda Yang pertama Ki Matija, dan kedua Ki Temula Sementara, orang yang tadi bertempur dengan ku mempergunakan ilmu cakar Garuda Dan memainkannya demikian sempurna Nah, dari pertempuran tadi, aku yakin kalau Ki Temula pembunuh adik seperguruanku Dewa Arak menghela nafas panjang Memang ia sendiri pun tadi melihat jelas kalau orang yang menyerang Ki Senta adalah Ki Temula Tapi, bukankah belum lama ini dia habis berbincang-bincang dengan Ki Temula? Dan kelihatannya, kakek muka tirus itu menolak mentah-mentah jika dituduh membunuh Ki Gayadi Prawira, panggil Ki Senta keras Ya, Paman Guru, sahup pemuda bertahil alat itu cepat Seraya melangkah mendekati kakek beralis putih itu Kau dan Sentanu kembali ke perguruan Katakan pada beranta agar segera kemari bersama seluruh murid Kita akan menyerbu perguruan Garuda sakti untuk membalas dendam Ki teriak aria kaget Ditatapnya tajam-tajam wajah kakek beras putih itu Tapi Ki Senta sama sekali tidak mempedulikannya Cepat, Prawira perintah Ki Senta lagi Pemuda bertahil alat ini tidak bisa membantah Bersama Sentanu, dia segera melesat meninggalkan tempat itu Tapi belum begitu jauh mereka pergi Tiba-tiba sesosok bayangan ungu melesat menghadang Sesaat kemudian, di hadapan kedua orang muda itu telah berdiri Dewa Arak Tunggu sebentar seru Dewa Arak mencegah Kedua tangannya diulurkan ke depan Seketika Prawira dan Sentanu menahan langkahnya Dengan pandangan meminta pertimbangan, mereka menoleh ke arah Ki Senta Kakek beralis putih ini melangkah maju Kuakui, aku dan seluruh murid perguruan naga api yang ada di sini Berhutang nyawa padamu, Dewa Arak Tapi, hal itu tidak berarti kau seenaknya ikut campur urusan ini Ini urusan dalam perguruan, Dewa Arak Urusan kehormatan Kehormatan bagi kami lebih daripada nyawa Aku berjanji, atas nama perguruan naga api Akan membalas budimu Keras dan tajam sekali kata-kata yang keluar dari mulut kakek beralis putih itu Bahkan wajah Dewa Arak pun jadi merah padam Arya memang paling tidak suka kalau ada orang yang mengungkit-ungkit pertolongan yang diberikan tanpa pamrih itu Apalagi dengan nada kasar begitu Aku kecewa sekali melihat sikapmu, Ki Jadi memang pantas kalau adik seperguruanmu yang menjadi ketua perguruan naga api Dan bukan dirimu Sebab, wawasan pikiranmu terlalu sempit Hanya amarah dan dendam saja yang kau ikuti Kau tentu tahu, akibat apa yang terjadi karena keputusanmu ini Perang Saudara Apakah kau ingin hal itu terjadi? Kalau ingin, silakan Silakan turuti amarahmu itu Dan si pembunuh sebenarnya, pasti akan bersorak-sorak di belakang tengkutmu Napas Dewa Arak terengah-engah Ucapan yang didorong karena harga dirinya tersinggung Dan kecemasan akan terjadinya sesuatu yang mengerikan Membuat ucapannya begitu berap lapi Bahkan terdengar kasar dan keras Kepala Kisen Tubaget tersiram seember air es Ucapan Dewa Arak menyadarkan dan meredakan amarahnya yang menggelegak Amarahnya memang telah sampai ke ubun-ubun Ditariknya napas panjang-panjang Dan dihembuskannya kuat-kuat untuk mendinginkan kepalanya yang dirasakan panas terbakar amarah Jadi menurutmu, ku diamkan saja semua penghinaan yang dilakukan kita mula itu padaku Dewa Arak tersenyum pahit Jangan salah mengerti, Ki Terus terang ku katakan padamu Aku tidak membela pihak manapun dalam hal ini Aku hanya ingin meluruskan keadaan yang sebenarnya Kalau ternyata terbukti Ki Temula yang bersalah Terserah tindakanmu Kau berhak melakukan pembalasan Dan aku akan berada di belakangmu Tapi dalam persoalan ini aku melihat adanya banyak kejanggalan Terutama pertarunganmu dengan orang yang kau anggap sebagai Ki Temula Kejanggalan tanya Ki Senter Kening kakek ini berkenyip dalam Boleh ku tahu, di mana kejanggalannya, Dewa Arak Tentu saja, Ki, malah kau harus tahu Karena kaulah orang yang paling berkepentingan dalam hal ini Kakek beralis putih itu hanya tersenyum hambar Boleh ku tahu, sudah berapa jurus kau dan Ki Temula bertempur Ki Senter mengerutkan alisnya yang putih Nampak jelas kakek ini tengah mengingat-ingat Kira-kira, seratus jurus Dewa Arak mengangguk-anggukan kepalanya Waktu yang cukup lama Apalagi, sebelum bertempur denganmu Pembunuh itu juga telah bertempur dengan murid-muridmu Berarti sudah lama sekali dia berada di sini Padahal, aku baru saja pamit pada Ki Temula Untuk mencoba menyingkap rahasia ini Wajah Ki Senter seketika berubah hebat Jadi, kau baru saja dari sana, Dewa Arak benar Lalu, kalau bukan Ki Temula, siapa orang yang membunuh adik Seperguruanku dan murid-muridnya tanya kakek beralis putih ini Kedengarannya, memang bodoh sekali pertanyaan itu Itulah yang harus kita selidiki Kisahut Dewa Arak tegas Sekarang kau bisa memaklumi tindakanku yang mencegah keputusanmu tadi, Ki Hahaha Ki Senter menghela nafas panjang Maafkan atas kekasaran ucapanku tadi, Dewa Arak Dewa Arak tersenyum lebar Tidak ada yang perlu dimaafkan, Ki Seharusnya akulah yang meminta maaf padamu Ucapanku terlalu kasar tadi Tapi, kadang-kadang sikap kasar pun diperlukan juga, Dewa Arak Ya, kira-kira begitu, desah Arya Oh, ya Sekarang, apa yang hendak kau lakukan, Ki Ki Senter, termenung beberapa saat lamanya Menyuruh semua muridku kembali ke perguruan dan tidak melakukan perbuatan apapun sampai keadaan menjadi tenang Hahaha Terpaksa aku harus turun tangan untuk menyingkap rahasia ini Apakah tidak sebaiknya diwakilkan padaku, Ki Itanya Dewa Arak menawarkan bantuan Bersantai-santai saja di perguruan Sementara kau bersusah payah menyelidikinya Tidak, Dewa Arak Sudah terlalu banyak kau menanam budi pada kami Dan, aku tidak ingin menumpuk budimu Sehingga kami tidak mampu membayarnya Dewa Arak menghembuskan napas panjang Aku mohon, jangan sebut-sebut lagi tentang budi, Ki Aku menolong secara sukarlah, tanpa pamrih tanda saria tegas Ki Senter mengjelenggelengkan kepalanya Ditepuk-tepuknya bahu Dewa Arak Sikapmu inilah yang lebih menimbulkan kekaguman di hatiku daripada kepandayan yang kau miliki, Dewa Arak Jarang orang seusiamu yang memiliki kepandayan tinggi dan sekaligus mempunyai sifat tarif Sepertimu puji kakek beralis putih itu Ah, kau memang pandai sekali memuji orang, Ki Elak Arya malu-malu Oh, ya Aku pergi dulu, Ki Setelah berkata demikian, Dewa Arak menggerakkan tubuhnya Kelihatannya seperti melangkah saja Tapi hebatnya, dalam sekejap mata saja tubuhnya sudah berada lebih 10 tombak dari tempat semula Sesaat kemudian, tubuhnya sudah lenyap di telan kerimbunan semak-semak dan pepohonan yang lebat Bukan main desah Ki Senter dengan mata memancarkan kekaguman Sepasang matanya masih saja menatap lurus ke depan, sekalipun tubuh Dewa Arak telah tidak terlihat lagi Pemuda luar biasa, desah kakek itu lagi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Sebentar kemudian, Ki Senter telah memerintahkan murid-murid perguruan naga api yang masih tersisa untuk menguburkan eman teman mereka yang tewas Dan setelah pekerjaan itu selesai Ki Senter dan murid-muridnya pun berkelebat meninggalkan tempat itu siang baru saja merambat menuju senja Ketika sosok bayangan ungu berkelebat cepat menyusuri lereng gunung muncul Berkat ilmu meringankan tubuh yang sudah mencapai taraf kesempurnaan Tidak berapa lama kemudian bayangan ungu yang ternyata Dewa Arak sudah berada di depan pintu gerbang perguruan Garuda Sakti Dan tentu saja kedatangannya segera diketahui oleh dua orang murid perguruan yang tengah berjaga-jaga Ah! Kiranya Dewa Arak, desah salah seorang penjaga Nada suaranya menyiratkan perasaan lega Memang, semula begitu melihat sesosok tubuh yang melesat cepat ke arah perguruan Hati dua orang murid ini sudah merasa tegang Tidak aneh, karena baru saja perguruan mereka telah diserbu Kita mula ada tanya Arya cepat Ada silakan masuk, Dewa Arak, sahut salah seorang penjaga Kemudian mengantarkan Arya ke dalam Mereka lalu bersama-sama menuju ruang utama perguruan Tentu saja kedatangan Dewa Arak mengejutkan kita mula Yang saat itu tengah duduk menyendiri di ruang utama Sebuah ruangan yang tertata apik, walaupun berdinding papan Pada tiap sisi dinding, dihiasi senjata-senjata kebanggaan perguruan Sementara itu, kita mula bergegas menghampiri Dewa Arak dengan benak dipenuhi tanda tanya Masalahnya, pemuda berambut keperakan itu belum lama pamit dari sini Dan sekarang, dia kembali lagi apakah ada sesuatu yang tertinggal? Ada apa, Arya? Bukankah? Aku ingin bicara, Ki Ada persoalan yang amat penting, potong Dewa Arak Melihat keheranan yang membayang di wajah kakek kecil kurus itu tak kalah melihat kedatangannya Mari, kita bicara di dalam, ajak ketua perguruan Garuda Sakti ini seraya melangkah masuk lebih dulu Tanpa banyak bicara, Arya segera mengikutinya Sekarang katakan apa yang ingin kau bicarakan Arya tanya kita mula setelah mereka duduk berdua di sebuah ruangan dalam yang sepi Dewa Arak memang telah meminta agar kakek kecil kurus itu memanggil nama saja, bukan julukannya Dewa Arak mendehem sebentar, kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi di hutan di kaki gunung munjul ini Dari mulai pertarungan antara Ki Sentu dengan kakek kecil kurus yang wajahnya mirip kita mula Sampai pada keputusan Ki Sentu yang hendak menyerang markas perguruan Garuda Sakti secara besar-besaran Untunglah niatan itu berhasil dicegahnya Ah besah kita mula Perasaan kaget yang amat sangat nampak jelas di wajah laki-laki berwajah tikus itu Tapi meskipun demikian, sorot matanya memancarkan kegembiraan Bukankah kini dia telah bebas dari tuduhan? Sungguh tidak kusangka, persoalan telah menjadi segawat ini Untung ada kau, Arya Sehingga, kesalahpahaman ini dapat diatasi Bukankah dari kejadian ini mereka tahu kalau aku bukan pelaku pembunuhan itu Lanjut Ki Temula Memang, kecurigaan mereka padamu sudah agak pupus Ki Tapi, tetap saja masih ada satu ganjalan lagi yang membuatku dan Ki Sentu merasa heran Ujar Arya seraya mengerutkan keningnya Apa itu, Arya? Katakanlah Barangkali saja dapatku bantu Pintaki Temula Kembali perasaan tidak enak melanda hatinya Sikap Dewa Arak itulah yang membuatnya demikian Dewa Arak menatap kakek kecil kurus di depannya tajam-tajam Sepasang matanya merayapi sekujur wajah kakek itu Seolah-olah dengan kerob begitu masalah yang membingungkan hatinya bisa tersingkat Pembunuh itu menguasai seluruh ilmu perguruanmu, Ki Bahkan ilmu cakar Garuda pun dikuasainya Padahal Ki Sentu mengatakan bahwa hanya kau dan adik seperguruanmu yang menguasai ilmu itu Ini yang masih menjadi teka-teki buatku Ki, benar kata-katamu ini Arya tanya kakek kecil kurus ini meminta kepastian Dewa Arak mengernyitkan keningnya Tidak enak hatinya mendapat pertanyaan seperti itu Terasa seperti adanya nada ketidakpercayaan dalam suara kakek itu Perlukah bersumpah? Ki sindir Dewa Arak Wajah Ki temulah memerah Bisa dimaklumi ketidaksenangan hati pemuda dihadapannya ini Maaf, Arya Tentu saja tidak perlu sampai seberat itu Ah! Tapi, maksudku ku harap kau bisa memakluminya Berita yang ku dengar ini terlalu mengejutkan hatiku Jadi, benar yang dikatakan Ki sentuh itu Ki desak Dewa Arak Perlahan-lahan kepala Ki temulah mengangguk Jadi, kini tinggal Ki mati jalah sebagai tertuduh itu Ki, ujar Dewa Arak Bisa ku maklumi kecurigaanmu itu, Arya Ucap kakek itu pelan Ada satu hal lagi yang membuatku curiga padanya Ki sambung Arya Apa itu, Arya? Katakan saja, jangan ragu-ragu Desak Ki temulah Sikap Ki mati jah yang terlalu telengas Aku melihat sendiri, Ki Betapa mudahnya dia menurunkan tangan maut pada murid-murid perguruan naga api Memang sudah menjadi sifatnya, Arya, jelas Ki temulah Adik seperguruanku itu memang mempunyai sifat aneh Apabila orang berbuat baik padanya, dia akan membalas dengan kebaikan melebih yang diterimanya Demikian pula jika orang menyakitinya, pembalasan yang dilakukannya lebih pula Dia mempunyai sifat tangin-anginan Mudah marah, tapi mudah pula memaafkan orang Jadi, dengan kata lain Aki tidak sependapat dengan kutanya Dewa Arak meminta ketegasan Ki temulah termenung sejenak Yah, kira-kira begitu, Arya Tidak mungkin kalau mati jah adalah pelaku semua pembunuhan kejitu Jawab Ki temulah tegas Hahaha Dewa Arak menghela nafas panjang dan berat, dan keningnya berkernyit Ketegasan kata-kata kakek kecil kurus itu membuatnya agak bingung Kalau bukan Aki atau Ki Matija, lalu siapa lagi? Masih adakah orang lain yang menguasai ilmu cakar Garuda selain dirimu dan Ki Matija? Ki Ki temulah menggelengkan kepalanya Tidak ada Hanya aku dan Matija yang menguasai ilmu cakar Garuda Eh, tapi ada apa? Ki tanya Dewa Arak Kaget juga pemuda ini Melihat kakek kecil kurus ini menghentikan ucapannya begitu tiba-tiba Wajah Ki temulah berubah dan keningnya berkernyit dalam Rupanya memang ada sesuatu yang tengah dipikirkannya Ki temulah menatap tajam Dewa Arak Sedangkan yang ditatap bersikap tenang-tenang saja Kau mau berjanji untuk tidak memberitahukan pada orang lain? Aria tanya kakek kecil kurus itu Pelan sekali suaranya Dewa Arak tercenung sebentar Dibalasnya pandang mati ketua perguruan Garuda Sakti ini tak kalah tajam Ada perasaan curiga di hatinya Melihat sikap Ki temulah yang seperti menyembunyikan sesuatu Sementara itu Ki temulah juga menyadari adanya kecurigaan pemuda berambut putih keperakan di depannya Jangan salah paham, Aria Bukan maksudku ingin menyembunyikan sesuatu Tapi, ini lain Rahasia perguruan Tanpa adanya janjimu, aku terpaksa tidak berani mengatakannya Meskipun karena sikapmu itu akan semakin banyak korban berjatuhan Ki sindir Dewa Arak Ki temulah tersentak sehingga mengerutkan alisnya Korban Apa maksudmu? Aria tanya Ki temulah Sepasang matanya merayapi wajah Dewa Arak penuh selidik Maaf, Ki Tanpa Aki teruskan pun sudah dapat ku duga bahwa ada orang ketiga yang menguasai ilmu-ilmu perguruan Garuda Sakti, termasuk Cakar Garuda Dan orang itu adalah apa yang dijadikan sebagai rahasia perguruan Tebak Aria Bukan tidak mungkin kalau orang ketiga itulah yang memfitnah Aki selama ini Tidak mungkin bantah Ki temulah keras raya bangkit dari duduknya Mengapa tidak mungkin? Aki terlalu menutup-nutupi persoalan Padahal masalah ini sudah terlalu berlarut-larut Bahkan pertumpahan darah hanya tinggal menunggu waktu saja Pembunuh itu jelas Orang dalam perguruan Garuda Sakti tegas Dewa Arak bernada menuduh Jaga mulutmu Dewa Arak teriak Ki temulah keras Sepasang matu kakek ini berkilat-kilat memancarkan sinar kemarahan Dalam kemarahannya, Ki temulah tidak memanggil pemuda dihadapannya dengan namanya Lalu kalau bukan orang dalam perguruan Garuda Sakti Siapa lagi yang mampu memainkan semua ilmu perguruan ini? Terutama sekali ilmu cakar Garuda Pikirlah, Ki balas Dewa Arak tak kalah keras Ki temulah terdiam Perlahan-lahan kakek kecil kurus ini kembali duduk di tempatnya Bukan hanya kau yang bingung, Aria Aku pun dilanda perasaan yang sama Keluh Ki temulah, mulai rada amarahnya Hanya dengan keterus terangan Aki, persoalan ini mungkin bisa terungkapkan Mengapa Aki yakin kalau orang ketiga ini tidak mungkin melakukannya Tanya Dewa Arak Juga lunak dan pelan suaranya Ki temulah menghela nafas panjang Nampak jelas kakek ini merasa berat untuk menjawab pertanyaan itu Baiklah, Ki Aku berjanji tidak akan memberitahukan cerita ini kepada siapapun Desah Dewa Arak mengalah Ki temulah tersenyum mendengar janji Dewa Arak Puluhan tahun yang lalu Tutur kakek itu memulai ceritanya Guruku mempunyai tiga orang murid Kepala sebagai murid tertua Lalu aku, dan Matija Kami bertiga memang memiliki bakat menonjol Tak aneh, kalau semua ilmu guru bisa dikuasai dengan cepat Tapi sayang, kakang Kepala tergelincir ke jalan susat Sehingga guru terpaksa mengutusku dan Matija untuk membawanya pulang Hanya sayang kakang Kepala waktu itu menolak Sehingga terpaksa aku dan Matija membawanya pulang dengan kekerasan Maka guru pun menghukumnya dengan hukuman seumur hidup Jadi, Gumam Dewa Arak yang mulai paham keadaan sebenarnya Ya, sampai sekarang dia masih berada dalam ruang hukuman Keluh Ki temulah Dewa Arak mengangguk-anggukan kepalanya Itulah sebabnya Mengapa aku tidak percaya ketika kau menyatakan kecurigaanmu padanya Sambung kakek itu lagi Bisa kulihat ruang hukuman itu? Ki tanya Arya meminta Ki temulah tersentak kaget dan beberapa saat lamanya termenung Tampak jelas kalau kakek ini tengah menimbang-menimbang Ditatapnya lagi wajah Dewa Arak tajam-tajam Kemudian pelahan tapi pasti kepalanya terangguk pelan Mari kuantar ke sana Arya, ajak ki temulah pada pemuda berambut putih Keperakan itu sambil bangkit dari duduknya Maka Dewa Arak pun bangkit dan berjalan mengikuti ki temulah Inilah ruang tahanan itu Arya, jelas ki temulah menunjukkan sebuah ruangan berukuran dua tombak kali dua tombak yang terpisah jauh dari bangunan-bangunan lainnya Dinding-dindingnya terbuat dari batu cadas yang amat tebal Sementara pintunya terbuat dari batangan baja bulat sebesar paha Dewa Arak memperhatikan ruang tahanan ini Ruang tahanan ini ternyata tidak dibuat manusia, melainkan secara alami Hanya pintu ruang tahanan itu saja yang dibuat tangan manusia Setelah memeriksa beberapa saat, tahulah Dewa Arak kalau tidak mungkin memboboh ruang tahanan ini dengan kekerasan Dinding ruang itu terlalu tebal, dan tak akan mungkin dapat dihancurkan tangan manusia Begitu pula pintunya yang terbuat dari baja yang amat kuat Mungkin orang yang memiliki tenaga dalam tinggi bisa mendobraknya Hanya saja, sebelum pintu ini didobrak, terlebih dahulu atap ruangan itu yang runtuh Dan, orang yang hendak menjebol pintu itu lebih dulu akan mati terkubur Perhatian Dewa Arak ini Kini beralih pada jeruji-jeruji baja itu Dengan seksama, diamat-amatinya jeruji-jeruji itu karena barangkali ada tanda-tanda pernah dibengkokkan secara paksa Tapi kembali Arya kecewa Ternyata batang-batang jeruji itu mulus semua, tidak ada tanda-tanda pernah dibengkokkan secara paksa Di dalam ruang tahanan yang lebih patut disebut gua tahanan itu, tampak meringkuk seorang kakek kecil kurus Wajahnya berwarna hitam Dan tangan dan kakinya terlilit gelang-gelang baja yang disambung dengan rantai baja yang besar dan kuat Sepertinya, yang diikat itu bukan manusia melainkan binatang tak berdaya Bagaimana, Arya tanya Ki temulah yang sejak tadi memperhatikan Dewa Arak meneliti tempat itu Ada nada kemenangan dalam suaranya Hahaha Dewa Arak menghela nafas panjang Rasanya memang tidak mungkin Ki Kepala bisa keluar dari sini Itulah sebabnya mengapa aku tidak sependapat denganmu, Arya Oya, Ki Apakah kau sering menjenguk nyatanya Dewa Arak tiba-tiba Ki temulah mengerutkan alisnya Tidak, aku datang menjenguknya tiga hari sekali Itu pun hanya untuk membawakan makanan Kapan, Ki kejar Dewa Arak lagi Malam atau siang pagi, jawab kakek itu singkat Sekali lagi Dewa Arak menatap ke dalam ruang tahanan Tampak kakek kecil kurus berwajah hitam itu masih saja memejamkan mata Mungkin sedang tidur Aku rasa sudah cukup, Ki Ucap Dewa Arak dan terima kasih atas kesediaan Aki memenuhi permintaanku Tidak perlu berterima kasih, Arya Seharusnya aku yang berterima kasih padamu Kau yang sama sekali tidak mempunyai sangkut laut dalam hal ini Tapi secara sukarlah campur tangan Sergah Ki temulah sambil menggoyang-goyangkan tangannya Memang itu sudah menjadi tekatku sejak mempelajari ilmu silat, Ki Jelas Dewa Arak Hahaha Ki temulah tertawa terbahak-bahak Kau luar biasa, Arya Sebenarnya bukan hanya kau saja yang mempunyai tekat seperti itu Tapi sayangnya begitu telah merasa cukup Mereka pun lupakan tekatnya Dewa Arak hanya tersenyum saja Aku pergi dulu, Ki, pamit Dewa Arak Lama-lama rasanya memang risih juga dipuji terus-menerus Seketika tubuhnya pun melesat Cepat bukan main gerakannya Sehingga dalam sekejap saja yang terlihat hanya sebuah titik yang semakin lama semakin mengecil dan akhirnya lenyap di kejauhan Malam mulai jatuh menyelimuti bumi ketika dari lereng gunung munjul Melesat sesosok bayangan kuning Cepat sekali gerakannya Sehingga yang terlihat hanya kelebatan bayangan kuning yang bergerak cepat ke kaki gunung Suasana malam yang gelap membuat wajah sosok bayangan kuning itu sukar dikenali Yang terlihat hanyalah tubuhnya yang kecil kurus Cukup lama juga tubuh kecil kurus ini berlari Sehingga hutan di kaki gunung munjul pun telah jauh di belakangnya Dan tiba-tiba larinya dihentikan di depan sebuah rumah berdinding bilik Kemudian dilangkahkan kakinya mendekati pintu rumah itu Tapi baru saja kakinya melangkah masuk sebuah suara telah menyambutnya Mengapa lama sekali, Kakang? Sosok tubuh kecil kurus itu menatap ke arah pemilik suara Tampak seorang wanita setengah bayangan berpakaian biru tengah duduk di sebuah bangku Rambutnya digelung ke atas, dan di punggungnya tersampir sebatang pedang Orang itu dikenal beculuk perimuka seratus Di samping wanita itu juga duduk seorang laki-laki Keadaan menghendaki demikian, Komala, jawab laki-laki kurus itu sambil memandang perimuka seratus Wanita itu memang mempunyai nama asli Komala Kemudian sepasang matanya beralih pada seorang laki-laki berusia 35 tahun dan berpakaian indah Dia juga tengah duduk di sebelah perimuka seratus Bagaimana usahamu, Ken? Berhasil tanya laki-laki berpakaian indah itu Sambil menatap sosok tubuh kecil kurus yang kemudian duduk di hadapannya Laki-laki kecil kurus hanya menghela nafas panjang Sayang sekali, Adi Pradipta, desah laki-laki kurus yang ternyata seorang kakek, pelan bernada keluhan Wajah laki-laki setengah baya yang dipanggil Pradipta seketika berubah Dia adalah seorang Adipati di Kadipaten Tasik Jadi, usahamu gagal, Ken terdengar ada nada kekecewaan dari ucapan Pradipta Gagal sih, tidak Lalu desak Pradipta Tidak berjalan sesuai rencana kita, jelas kakek kecil kurus Hektometer, Gumam Adipati Pradipta sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Seseorang telah ikut campur tangan dalam urusan ini Kalau tidak, mungkin semua berjalan sesuai rencana tambah si kakek kecil kurus Keparat maki perimuka seratus Siapa orang yang usilan itu, Ken? Sudah kau singkirkan dia? Belum, komala Jawab kakek kecil kurus itu seraya menggelengkan kepalanya Mengapa, Ken? Bereskan saja orang itu Sebelum mengacaukan rencana kita selanjutnya Selak Pradipta Orang itu memiliki kepandayan tinggi, Adi Aku sendiri ragu Apakah sanggup menghadapinya? Kau kenal orang itu? Ken tanya Pradipta Mulai melunak suaranya Kenal sih? Tidak Tapi berita mengenai kepandayannya yang tinggi Sudah sering ku dengar Jelas kakek itu Jadi, kau belum pernah bertempur dengannya, Ken? Sudah Satu kali Dan kabar itu tidak berlebihan Penaga dalam yang dimilikinya cukup tinggi Ah keluh Pradipta kaget Kalau begitu orang itu hebat sekali Siapa dia, Ken? Kakek kecil kurus itu bangkit berdiri Lalu melangkah pelahan ke arah jendela Pandangannya menatap kosong keluar beberapa saat lamanya Baru setelah itu dibalikan tubuhnya Dewa Arak jawab Kakek kurus itu lambat-lambat tapi penuh tekanan Dewa Arak tanda seru ulang Pradipta dan Perimuka seratus terkejut Memang nama besar Dewa Arak sudah sering terdengar Sebuah julukan yang telah menggoncangkan dunia persilatan Dengan banyak tewasnya tokoh sakti di tangannya Ya, Dewa Arak tegas kakek itu lagi Kemudian diceritakan pertarungannya waktu menghadapi Dewa Arak Selagi dia hampir berhasil membasmi murid-murid perguruan naga api Tampak jelas Pradipta kebingungan mendengar berita itu Adipati ini melangkah mondar-mandir di ruangan itu Keningnya berkenyik dalam dan rupanya tengah berpikir keras Aku ada usul, keng ucap Adipati itu keras Sepasang matanya nampak berseri-seri Melihat sikap Adipati itu, kakek kecil kurus menatap tajam ke arah laki-laki berusia 35 tahun itu Ada rasa keingintawan yang mendalam pada sorot matanya Coba kemukakan usulmu, Adipadipta, pinta kakek itu penuh geirah Adipati Pradipta berdehem sebentar Tidak ada jalan lain lagi, kakang Rasanya aku sudah tidak sabar lagi untuk segera merebut istana Bojong Gading Kita langsung saja pada puncak rencana, tegas Adipati Pradipta Maksudmu bagaimana, Pradipta tanya perimuka seratus Wanita licik ini memang masih belum mengerti Ya, Adi Aku dan gurumu belum paham maksudmu, tambah kakek kecil kurus itu Memang, perimuka seratus adalah guru Adipati Pradipta Begini, ken? Kakang dan seluruh murid kakang malam ini juga menyerbu perguruan naga api Bantai semua yang ada di sana, tapi sisakan seorang saja Sudah bisa ku perkirakan kalau orang yang tak terbunuh itu pasti ingin mengadakan pembalasan Dugaanku, kalau tidak ke Panglima Jumali, dia tentu mengadu ke Panglima Gotawa Dan paling tidak, pasti Panglima itu membalas dendam dengan membawa pasukannya Bila ini benar, aku akan mengutus anak buahku untuk memberi topang lima jatalu Maka dapat dipastikan akan terjadi bentrok antar pasukan Bagaimana, ken? Bisa kau terima usulku ini jelas Adipati itu Ada senyum terkembang di bibirnya Kakek kecil kurus ini mengacungkan ibu jarinya Bahkan perimuka seratus pun tersenyum lebar Dan selagi mereka semua saling bentroh, kita akan menyerbu istana bojong gading Begitu bukan maksudmu, Pradipta tebak perimuka seratus Benar, guru Otakmu memang selalu cemerlang, Adi Puji kakek berpakaian kuning itu Memang mulanya sudah terpikir olehku untuk segera memajukan rencana kita Lebih cepat dari semula Hanya saja, aku tidak tahu dari mana harus memulai Kau memang cerdik, Adi Pradipta Hahaha Adipati Pradipta tertawa terbahak-bahak Tak lama lagi kerajaan bojong gading akan jatuh ke tanganku Hahaha kakek kecil kurus berpakaian kuning itu mengerutkan alisnya ketika teringat sesuatu Tunggu, Adi Bagaimana dengan seragam perguruan Garuda Sakti untuk murid-muridku? Adipati Pradipta tersenyum lebar Tidak perlu kau pusinkan masalah itu, Ken Semuanya sejak jauh-jauh hari sudah ku persiapkan Kakang tinggal menyuruh mereka untuk mengenakannya Dan, menghancurkan perguruan naga api Hahaha Suara gelak tawa langsung pecah dari rumah kecil berdinding bilik Mereka memang tidak perlu merasa khawatir terdengar orang Karena tempat itu letaknya amat jauh dari tempat lainnya Glear Kembali untuk yang kesekian kalinya halilintar menggelegar di angkasa Beberapa saat lamanya, suasana malam yang tersetimu tawan hitam dan tebal sehingga menutupi bulan, menjadi terang-benerang Titik-titik hujan pun pelahan-lahan turun membasai bumi, diiringi hembusan angin dingin membekukan tulang Dalam suasana malam seperti itu, rasanya orang lebih suka tinggal di dalam rumah Tapi, tidak demikian halnya dengan sosok bayangan serba kuning yang tengah berkelebatan Tubuhnya kecil kurus, namun gerakannya cepat bukan main Gelar Halilintar menggelegar lagi Untuk beberapa saat lamanya keadaan kembali menjadi terang-benerang Cahaya terang yang sekilas itu cukup untuk menerangi wajah sosok bayangan kuning Yang ternyata seorang kakek berusia sekitar 60 tahun dan berwajah mirip tikus Dan ternyata tidak hanya kakek kecil kurus berpakaian kuning itu saja yang berkeliaran di malam gelap dan dingin itu Di belakangnya juga berkelebat puluhan sosok tubuh berpakaian kuning yang bergerak gesit bukan main Rupanya kakek kecil kurus berpakaian kuning itu adalah pemimpin orang berseragam kuning yang mengikuri di belakangnya Tak lama kemudian kakek kecil kurus itu menghentikan gerakannya dan cepat menyelingap ke batik sebatang pohon Kepalanya ditolahkan ke belakang melihat rombongan orang berseragam kuning yang masih berlarian agak jauh di belakang Sebentar kemudian, sepasang matanya dialihkan ke depan, menatap sebuah bangunan besar dan megah yang dikelilingi pagar kayu bulat yang kelihatan kokoh kuat pada bagian atas pintu gebang Terpampang sebuah papan tebal berukir yang bertuliskan huruf-huruf yang berbunyi, perguruan naga api Tak lama kemudian, rombongan orang berseragam kuning itu pun tiba Mereka pun bergerombol bersembunyi Sementara kakek kecil kurus berpakaian kuning itu segera membalikan tubuhnya, menghadap mereka yang jumlahnya tak kurang dari 30 orang Ingat! Jangan kalian bunuh semua Sisakan satu orang, agar mengabarkan penyerbuan kita Kalian mengerti desis kakek pakaian kuning seraya menatap tajam Mengerti desah mereka serempak Bagus! Mari kita mulai Tanpa diperintah dua kali, puluhan sosok tubuh itu berkelebat cepat menuju markas perguruan naga api Sementara itu, kakek berpakaian kuning telah terlebih dulu melesat pergi Keadaan alam saat itu memang menguntungkan orang-orang berseragam kuning Laksana iblis bergentayangan, mereka berkelebatan cepat mendekati sasaran Kakek berpakaian kuning merupakan orang pertama yang telah mendekati pintu gerbang Cepat laksana kilat, sebelum kedua penjaga itu menyadari, tubuhnya telah melesat cepat ke arah mereka Ah-aha-ha! Jerit kematian panjang seketika terdengar susul menyusul mengikuti robohnya dua sosok penjaga itu ke tanah Karuan saja jeritan itu menyentakan suasana yang semula hening itu Dan suara jeritan yang memang sudah keras, jadi bertambah keras Seketika suasana di perguruan itu menjadi gempar Sesaat kemudian, dari dalam bangunan-bangunan yang terdapat dalam markas perguruan naga api, berkelebatan beberapa orang yang bergerak cepat ke arah asal jeritan tadi Tapi, belum juga mereka mencapai tempat itu, sosok-sosok bayangan kuning berkelebatan cepat menghadang Di antara mereka yang berkelebat keluar, tampak perawira dan sentanung Mereka nampak geram di hadang orang-orang berseragam kuning itu Sinar lampu abor yang terpanjang hampir di setiap tempat, cukup untuk menerangi halaman luas itu, sehingga mereka dapat melihat jelas orang-orang yang menghadang Ketarat, kalian murid-murid perguruan Garuda Sakti Sentak Prawira kaget melihat orang-orang itu berseragam kuning Dan seketika itu juga, orang-orang berseragam kuning serentak menyerang Maka, denting senjata beradu pun mulai menyemaraki suasana malam yang semula hening dan sunyi mencekam itu Sesekali diselingi jerit tertahan orang yang terkena serangan lawan Tampak kakek berpakaian kuning dan bertubuh kecil kurus tengah mengamuk hebat Kemana saja tangan atau kakinya bergerak, sudah dapat dipastikan disitu ada tubuh yang roboh tanpa nyawa Sehingga dalam sebentar saja, sudah lima orang tewas di tangannya Murid-murid perguruan naga api yang kepandainya jauh di bawah kakek itu, terdesak hebat Apalagi ditambah para pengikutnya memang dalam hal jumlah tidak kalah Tapi banyak hal yang merugikan mereka Salah satu di antaranya adalah ketidaksiapan dalam menghadapi lawan yang tidak disangka-sangka itu Apalagi ketika beberapa saat kemudian, terbukti bahwa rata-rata kepandainan orang-orang perguruan Garuda Sakti di atas mereka Tampak satu persatu murid perguruan naga api berguguran Apalagi yang dihadapi kini juga kakek kecil kurus berpakaian kuning Keadaan mereka tak ubahnya semut-semut menerjang api yang langsung roboh tanpa daya Keparat Temulah, akulah lawanmu Berbareng selesainya ucapan itu, sesosok tubuh berjubah putih masuk ke tengah arna dan langsung menerjang kakek berpakaian kuning yang ternyata kita mula Dia mengenal serangan yang berbahaya itu Cepat-cepat kita mula melompat mundur ke belakang, sehingga serangan itu mengenai tempat kosong Mengapa tidak sejak tadi kau keluar, sentuh ejek kakek berwajah tirus tajam Tapi si penyerang yang ternyata kisentuh, tidak mempedulikan ejekan kita mula, dan cepat menyerang lawannya Amarahnya memang sudah sejak tadi berkobar-kobar, melihat banyak murid perguruan naga api yang tergeletak tanpa nyawa Jari-jari tangannya terkembang membentuk cakar naga Tangan kanannya meluruk deras ke arah ulu hati, sementara cakar tangan kiri menempel di pergelangan tangan kanan Posisi tangan itu terpalang di depan dada Kita mula yang sudah tahu kelihayan kakek beralis putih itu, tanpa sungkan-sungkan lagi mengeluarkan ilmu andalannya Cakar Garuda Ibu jari dan kelingkinnya dilipat ke dalam, membentuk cakar Garuda Tanpa sungkan-sungkan lagi, di papaknya serangan cakar itu Prat Tubuh kisentuh, terdorong dua langkah, sementara kita mula hanya terhuyung satu langkah ke belakang Tapi, begitu daya dorong yang membuat tubuh mereka terhuyung habis, mereka pun saling gebrak kembali Kisentuh bertarung bagai macan luka Kemarahan yang amat sangat berkobar-kobar dalam hatinya melihat satu persatu murid perguruan naga api berguguran Ah 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 Kembali terdengar jeritan menyayat Kali ini terdengar dari mulut perawira Pemuda bertahil alat besar ini berdiri tertatih-tatih sambil memegangi perutnya yang robek memanjang Darah mengalir deras dari luka lewat sela-sela jarinya Kemudian, tubuhnya roboh untuk selama-lamanya Mati Gigi kisentuh bergemeletuk menahan geram Pilu hatinya melihat murid-muridnya terbantai di depan matel Tanpa dia mampu berbuat apa-apa Maka kemarahannya pun ditumpahkan pada kitemula Namun walau kakek beralis putih ini telah mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki Tetap saja tidak mampu mendesak lawannya Memasuki jurus ke-70, kisentuh mulai terdesak Sampai akhirnya pada jurus ke-73 Sebuah pukulan kitemula telah bersarang di perutnya Huh keluh kisentuh, tertahan dan tubuhnya kontan terbungku Di saat itulah, kembali kaki kakek kecil kurus itu bergerak menendang Prat Terdengar suara berdera keras ketika tendangan itu menghantam kepala kisenter Ah 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 Kakek beralis putih itu memekik tertahan Beberapa saat lamanya tubuh kisentuh terhuyung-huyung Sebelum akhirnya roboh ke tanah dengan kepala pecah Kisentuh tewas seketika itu juga Ha 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 tawa bergelak penuh kemenangan terdengar dari mulut kitemula Bakar habis semua bangunan ini tanpa diperintah dua kali Orang-orang berseragam kuning itu melemparkan beberapa obor ke arah bangunan Tak lama kemudian, api pun mulai berkobar melahap bangunan perguruan naga api Ada yang berhasil meloloskan diri tanya kakek berpakaian kuning itu pada salah seorang anak buahnya Ada, guru, jawab orang itu Bagus Dan kita hanya tinggal menunggu api pertempuran meletus Sebentar lagi, kerajaan Bojong Gading akan kita kuasai Bojong Gading akan dibanjiri darah desis kakek kecil kurus itu tajam Benar, guru, sahut si murid membenarkan Kumpulkan mereka semua cepat, dan segera pergi dari sini Api itu akan menarik perhatian orang untuk menuju kemari Cepat laksanakan Baik, guru sahut murid itu Segera kawan-kawannya diperintahkan untuk meninggalkan tempat itu Sementara si kakek kecil kurus telah lebih dulu melesat dari situ Hup, ringan tanpa suara, kedua kakinya hinggap di luar pagar yang mengelilingi bangunan perguruan naga api Tapi baru saja kakinya akan melangkah, sebuah teguran telah menyapanya Mau kemana, Ken? Kakek berwajah tirus mirip tikus itu seketika mengangkat kepalanya Di depannya dalam jarak sekitar tiga tombak, berdiri seorang kakek berpakaian kuning dan wajahnya mirip kuda Siapa lagi kalau bukan Ki Matija? Matija, desis kakek bertubuh kurus itu Ya, aku, Ken, desah Ki Matija pelan Mau apa kau kemari? Matija tanya Ki temulah Keras dan tajam nada suaranya Seharusnya aku yang bertanya seperti itu, Ken Apa yang kau lakukan di perguruan naga api? Sungguh tidak ku sangka kalau memang kaulah pelakunya tandas kakek berimu kakuda itu seraya tersenyum mengejek Ki temulah menghela nafas panjang Kau salah paham, Matija Perlu kau ketahui, aku, eh Matija Awas di belakangmu teriaki temulah kalap Ki Matija terkejut bukan main mendengar peringatan itu Secepat kilat dibalikan tubuhnya ke belakang, bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan Tapi ternyata di belakangnya tidak ada apa-apa Sadarlah Ki Matija, kalau dirinya tertipu Buru-buru Ki Matija berbalik, tapi terlambat Ki temulah yang telah menemukan kesempatan, tidak menyianyakannya begitu kakek muka kuda itu membalikan tubuh Cepat laksana kilat, dia melompat menerjang Dikerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya dalam penyerangan ini Prat Ak-a-ah Ki Matija memekik tertahan Serangan Ki temulah dalam jurus cakar Garuda, telah menghantam pelipisnya Tanpa ampun lagi tubuhnya terjengkang ke belakang dengan tulang pelipis retak Ki Matija tewas, setelah meregang nyawa sebentar Darah segar langsung membasai bumi Hahaha Kembali tawa kemenangan terdengar dari mulut Ki temulah Kemudian dia angkatnya tubuh kakek muka kuda itu, lalu dilemparkan ke dalam api yang tengah berkobar Tanpa ampun lagi, tubuh wakil ketua perguruan Garuda Sakti segera dilalap api Sementara Ki temulah segera melesat kabur dari situ Sayang waktuku tidak banyak, Matija Kalau saja waktuku banyak, tak akan ku biarkan kau mati secara demikian enak Desah kakek berwajah tirus itu pelahan Setelah berkata demikian, tubuh kita mula melesat dari situ Dalam sekejap mati saja bayangan tubuhnya sudah lenyap di telan kegelapan malam Sesosok bayangan ungu melesat cepat mendaki lareng gunung muncul Gerakannya gesit bukan main Suasana malam begitu gelap, sehingga wajahnya tersembunyikan Dan yang terlihat hanyalah sekelebat sinar ungu dan putih keperakan Rupanya bayangan itu menuju ruang tahanan tempat Ki Kepala berada Ya, dia memang menuju ruang tahanan yang lebih mirip gua itu Langkahnya terhenti di sebuah ruang yang depannya berjeruji besi baja bulat Dan berdinding baru cadas yang amat tebal Jelas, itu adalah ruang tahanan untuk Ki Kepala Gelar Halilintar menggelegar kembali Sesaat sinarnya yang terang menyinari bumi Tapi waktu yang hanya sesaat itu Sudah cukup untuk menerangi wajah bayangan ungu itu dan ruang tahanan Ki Kepala Kosong, desisi bayangan ungu yang ternyata adalah haria buana alias dewa arak Ruangan tahanan itu memang kosong, tak ada seorang pun di dalamnya Yang ada hanya rantai-rantai baja yang berserakan di lantai Tanpa membuang-buang waktu lagi, dewa arak melesat dari situ Dikerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki Sehingga yang terlihat hanya bayangan ungu saja yang berkelebatan cepat Dan tak lama kemudian, dewa arak telah berada di depan pintu gerbang perguruan Garuda Sakti Kita mula ada tanya aria pada murid perguruan Garuda Sakti yang menjaga pintu gerbang Ada. Silakan masuk, dewa arak ucap salah seorang di antara mereka Tanpa membuang-buang waktu lagi, aria melangkah masuk dengan di antara salah seorang dari dua penjaga pintu gerbang itu Dan kini mereka tiba di ruang semadiki temula Penjaga itu lalu meninggalkan dewa arak Setelah mengetuk pintu sebentar, aria segera masuk ketika mendapat sahutan dari dalam Aria. Silakan masuk, kata kita mula Seraya berdiri menyambut aria Aku membawa berita buruk untukmu, ki, jelas aria Penting sekalikah berita itu, aria? Sehingga di malam selarut ini kau datang mengunjungiku Tanya kita mula begitu mereka berdua telah berada di dalam ruang semadinya Sangat penting, ki, sahut aria cepat Kita mula mengerutkan alisnya Hektometer, urusan orang yang menyamar sebagai aku kan tembak kakek berwajah tirus itu Benar, ki Dan aku telah tahu sekarang, siapa orang yang telah memfitnahmu itu tandas dewa arak Wajah kita mula berubah Sepasang matanya menyipit merayapi wajah dewa arak Benarkah apa yang kau katakan, aria? Yakinkah kau kalau kali ini dugaanmu tidak meleset? Tanya kita mula kurang yakin Yakin, ki, sahut aria seraya menganggukan kepalanya Siapa orang itu? Aria tanya kakek kecil kurus itu Agak bergetar suaranya karena perasaan tegang yang melanda hatinya Hahaha desah dewa arak sebelum memulai ucapannya Orang itu adalah, ki kerpala, ki Tidak mungkin sentak kita mula Sepasang matanya memancarkan sinar kemarahan Tarik kembali ucapanmu, aria Atau, terpaksa kita berhadapan sebagai musuh Dewa arak menatap tajam kita mula Apakah memang sudah menjadi sifatmu untuk tidak mempercayai ucapan setiap orang? Ki sindir aria tajam Apakah kau tidak berkeinginan untuk membuktikan kebenaran berita yang ku bawa ini? Mari kita cepat melihat ruang tahanan itu, ki Aku berani mempertaruhkan kepalaku seandainya ucapanku tidak benar Baik Mari kita melihatnya Dan ingat, dewa arak Kalau ternyata terbukti kata-katamu itu tidak benar Enyahlah kau dari sini, dan jangan injak tempatku lagi Baik Mari kita buktikan Cepat, sebelum dia kembali lagi ke sana Setelah berkata demikian, tubuh dewa arak melesat cepat bukan main gerakannya Ki temulah tentu tak mau kalah Tubuhnya berkelebat cepat menyusul dewa arak yang telah melesat lebih dulu Mustahil teriak kita mula ketika melihat ruang tahanan sudah kosong, dan rantai-rantai baja yang berserakan di lantai dalam keadaan utuh Bergegas diambilnya kunci pintu jeruji baja itu, kemudian dibukanya Dewa arak tidak berkata apa-apa dan hanya mengikuti tubuh ketua perguruan Garuda Sakti yang telah masuk ke dalam ruangan itu Ki temulah membungkukan tubuh, memungut gelang-gelang baja yang melilit pergelangan tangan dan kaki-ki kepala Diperhatikannya sejenak, kemudian diperlihatkan pada Arya Tidak ada tanda-tanda dibuka dengan kekerasan, desah dewa arak Alisnya berkerut pertanda tengah berpikir keras Memang Arya telah mendengar, bahkan telah menjumpai tokoh-tokoh yang memiliki berbagai ilmu yang aneh Tapi, penemuannya kali ini membuat dewa arak bingung Ki temulah tampak tercenung Wajahnya menyorotkan penyesalan yang mendalam Ditatapnya lagi seruruh ruangan tahanan itu Hahaha kakek kecil kurus ini menghela nafas panjang Maafkan atas kekasaran sikapku, dewa arak Ah, betapa tolongnya aku Padahal dulu telah ku ketahui kalau kakang kepala gemar mempelajari ilmu-ilmu hitam Tak salah lagi, ilmu yang digunakannya untuk membuat tangan dan kakinya lolos dari gelang-gelang baja itu pastilah aji welut putih Tapi, ilmu apa yang membuatnya mampu menerobos selah-selah jeruji baja ini? Hahaha, kecerobohanku telah menyebabkan peristiwa ini terjadi Sudahlah, Ki Tidak ada gunanya lagi menyesal dan mengeluh sekarang Yang harus kita lakukan adalah mencegah terjadinya peristiwa selanjutnya Usul dewa arak Ki temulah menatap tajam dewa arak Apalagi yang kau ucapkan sama sekali tidak salah, Arya Tapi, pelaksanaan ucapan itu yang sulit Apalagi kau sama sekali belum mengetahui kelihayan kakang kepala Dulu sewaktu aku dan Adimatija menangkapnya Dia tengah mempelajari ilmu sir naraga Hahaha Aku khawatir kalau sekarang ilmu itu telah sempurna dikuasainya Entah bagaimana menghadapinya Ujar ketua perguruan Garuda Sakti itu bernada mengeluh Sir naraga tanya dewa arak wajahnya menunjukkan keterkejutan yang amat sangat Telah didengarnya kehebatan ilmu sir naraga itu Dengan ilmu itu, seseorang akan mampu menghilang Jadi bagaimana caranya menghadapi ilmu seperti itu? Yang masih kubingungkan Dengan ilmu apa dia sanggup meloloskan diri dari celah-celah jeruji baja yang sempit ini? Mungkinkah dengan Aji Welut Putih juga tanya kita mula seperti untuk dirinya sendiri? Dewa arak tercenung Keistimewaan Aji Welut Putih memang sudah pernah didengarnya Ilmu itu mampu membuat tubuh si pemilik Aji itu selicin belut Dan mampu membuat tubuh seolah tak bertulang Memang sukar bagi lawan untuk menyarankan serangan karena kelicinan kulitnya itu Sudahlah, Ki Lagi pula bukan maksudku membuat pusing Aji dengan menunjukkan hal ini Aku hanya ingin memberitahu ada orang yang telah mencemarkan nama Aji Ki temulah sama sekali tidak menyaut Kakek ini masih dibingungkan dengan lolosnya Ki Kepala dari dalam kurungan itu Lebih baik kita tunggu saja, Ki Bukan tidak mungkin, setelah selesai dengan aksinya Ki Kepala akan kembali kemari Dengan demikian kita berdua bisa mencoba untuk menangkapnya, usul Dewa Arak Hahaha lagi-lagi kita mula menghela nafas panjang Jadi merepotkanmu saja, Aria Sama sekali tidak, Ki Sergah Dewa Arak cepat memang sudah menjadi sifatku yang suka menyelesaikan urusan yang tidak wajar Terima kasih, Aria Ucap kakek itu pelahan Lupakanlah, Ki Sahut Dewa Arak risih Setelah itu suasana pun hening Tidak terdengar lagi ada yang berbicara Keduanya tenggelam dalam lamunan masing-masing Tapi meskipun demikian, sepasang matu dan pendengaran mereka dipasang tajam-tajam Menunggu kembalinya Ki Kepala ke dalam kurungan seorang pria berseragam putih-putih melangkah tersuruk-suruk menembus kepekatan malam yang gelap gulita Glaar Ketika kilat menyambar dan menerangi bumi, tampaklah kalau sosok tubuh itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun Di baju bagian dada kirinya yang putih, tersulam gambar kepala seekor naga yang tengah menyemburkan api Dari sini sudah bisa ditempak kalau pemuda ini adalah salah seorang murid perguruan naga api Memang, pemuda itu adalah sentanu yang sengaja dibiarkan lolos oleh kawanan penyerang berseragam kuning, tanpa setahu pemuda itu sendiri Hahaha, 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 napas sentanu nampak terengah-engah, tapi sama sekali tidak dipedulikannya Terus saja kakinya berlari menuju kota raja kerajaan Bojong Gading Setelah cukup jauh dari bangunan perguruannya, sentanu menolahkan kepala Dan terkejutlah hati pemuda ini ketika melihat api membumbung tinggi dari arah yang ditinggalkannya Tanpa kesanapun pemuda ini sudah tahu kalau tempat yang tengah dilalap oleh api itu adalah bangunan perguruannya dada sentanu seketika sesak oleh rasa amarah dan haru yang mendalam Kalau menuruti perasaan hatinya, ingin rasanya dia kembali kesana dan mengadu nyawa dengan orang-orang yang telah membumi hanguskan perguruannya Tapi kalau dirinya juga tewas, siapa yang akan membalas kekejian ini? Entah berapa lama sentanu berlari, dan pemuda ini tidak mempedulikannya Langkahnya semakin dipercepat ketika tak jauh di depannya sudah nampak sebuah bangunan besar dan megah Halamannya luas, dan dikurung pagar tembok yang tinggi dan kokoh Berhenti! Siapa kau cegat salah seorang penjaga pintu gebang Begitu melihat sentanu bergerak menuju pintu gerbang yang dijaganya Tombak di tangannya ditodongkan ke perut sentanu Sentanu mengatur napasnya sejenak Tolong, tolong antarkan aku menghadap panglima jumali Pinta sentanu terengah-engah Ada urusan apa hendak menemui beliau tanya penjaga itu Todongan tombaknya tidak juga dijauhkan dari tubuh sentanu Sementara, sepasang matanya merayapi wajah pemuda dihadapannya Dalam keremangan cahaya obor yang terpanjang dekat situ Aku adalah adik seperguruannya Katakan saja pada panglima jumali bahwa ada murid perguruan naga api yang ingin bertemu Ah seru penjaga itu terkejut Dijauhkannya todongan tombaknya dari perut sentanu Penjaga itu rupanya tahu kalau panglima jumali adalah murid perguruan naga api Maaf, aku tidak tahu Tidak mengapa, desah sentanu Dimakluminya perlakuan penjaga itu padanya Kalau begitu, harap kisanak menunggu sebentar Setelah berkata demikian, penjaga itu berlari masuk ke dalam Sedangkan sentanu berdiri di depan pintu gerbang ditemani seorang penjaga lain Tak lama kemudian, penjaga yang melapor itu telah kembali bersama seorang pria tinggi besar Bercambang bau lebat dan berpakaian seragam panglima Benarkah kau dari perguruan naga api tanya panglima yang bernama jumali itu ketika sampai di depan pintu gerbang Sepasang matanya menatap tajam sosok tubuh yang berdiri di hadapannya Benar, panglima Hamba bernama sentanu, jelas pemuda itu Tak berani sentanu memanggil orang yang berdiri di hadapannya dengan panggilan keakraban Bagaimanapun juga, dia adalah seorang panglima kerajaan Dan kali ini berada di depan prajurirnya Harus dijaga martabat orang itu, meskipun juga berasal dari perguruan naga api Sentanu? Kau adik seperguruan adi berantat tanya panglima jumali mulai teringat Memang dia pernah kenal orang yang bernama sentanu, tapi itu lima tahun yang lalu Wajar kalau sekarang telah agak lupa Benar, panglima, sahut sentanu Ah, silakan masuk, adi sentanu Dan tidak usah terlalu banyak peradatan Panggil saja aku seperti layaknya seseorang memanggil kakak seperguruannya Mari, mari, silakan masuk Tanpa sungkan-sungkan lagi panglima jumali menarik tangan sentanu dan membawanya masuk Panglima itu tahu kalau pemuda di hadapannya ini pasti membawa berita yang sangat penting Kalau tidak, mana mungkin datang menemuinya tengah malam begini Sentanu melangkah mengikuti panglima itu yang sudah berjalan cepat menuju bangunan tempat untuk menerima tamu penting Sekarang katakan, apa maksudmu datang menemuiku malam-malam begini Adi sentanu, tagih panglima itu tidak sabar begitu mereka telah duduk di dalam Wajah sentanu berubah muram Bencana menimpa perguruan kita, keng tutur sentanu, yang kini tidak keragu-ragu lagi memanggil panglima itu Dengan panggilan kekerabatan Bencana? Apa maksudmu? Adi sentanu Aku masih tidak mengerti tegas panglima itu, langsung berkenyikdahinya Perguruan naga api sekarang telah musnah, keng, sahut sentanu Perlahan sekali suaranya seperti mendesah, tapi akibatnya bagi panglima jumali tidaklah demikian Apa pakek panglima itu? Tubuhnya sampai terlonjak dari duduknya Apa katamu, Adi sentanu? Sentanu menundukkan kepalanya, tidak sanggup melihat wajah kakak seperguruannya yang begitu tegang Bahkan suaranya terdengar gemetar Guru dan semua murid perguruan telah tewas, keng? Hanya aku yang selamat Dan itu pun karena melarikan diri Namun demikian, berat rasanya hatiku berbuat ini Tapi terpaksa, keng? Aku harus memberitahukan berita ini padamu Ya Tuhan keluh panglima jumali Kedua tangannya ditekapkan ke wajah, dan sesaat kemudian diturunkan kembali Terdengar suara bergemeretak keras ketika panglima ini mengepalkan kedua tangannya Betapa berdosanya aku Di sini aku enak-enakan saja, dan tak pernah menengok perguruan Sementara guru dan yang lainnya dibunuh orang Hahaha Murid macam apa aku ini? Sentanu membiarkan saja Dia tahu kalau panglima jumali tengah terpukul Katakan, Adi sentanu Siapa yang melakukan perbuatan keji itu desak panglima itu? Ada ancaman hebat yang tersembunyi dalam kata-katanya Perguruan Garuda Sakti, Ken? Apa? Sentanu Sadarkah kau akan apa yang telah kau ucapkan itu? Aku sadar, Ken? Dan semulapun aku ragu Tapi kejadian kemarin malam telah menghapus semua keragu-raguanku Kemudian sentanu menceritakan semua yang terjadi Panglima jumali mendengarkan penuh seksama Wajahnya sebentar pucat Sebentar kemudian memerah mendengar hal-hal yang menggiriskan Baru setelah sentanu menyelesaikan ceritanya Panglima ini menarik napas panjang Kita harus membalas dendam Adi sentanu Desis panglima itu tajam Jaladi teriaknya keras Sesaat kemudian terdengar derap langkah mendekat Lalu muncul seorang pengawal yang segera memberi hormat padanya Panglima memanggilku tanya pengawal yang bernama Jaladi itu Ya, berikan surat ini pada Panglima Gotawa dan Panglima Mantaya Cepat perintah Panglima Jumali sambil memberikan surat yang saat itu juga dibuatnya Baik, Panglima, sahut prajurit itu sambil menerima surat yang disodorkan Panglima Jumali Sekarang mari kita berangkat, Adi sentanu Kita basmi perguruan Garuda Sakti Aku rela, sekalipun akibat perbuatanku ini harus dihukum oleh Raja Diadab Terkutuk Harusku balaskan perbuatan keji ini teriak Panglima Jumali Begitu melihat keadaan markas perguruan Naga Api yang kini telah menjadi puing-puing Benar, Ken, sahut Panglima Gotawa yang juga bekas murid perguruan Naga Api Kita harus hancurkan perguruan Garuda Sakti Sambut Panglima Mantaya Juga bekas murid perguruan Naga Api Mari berangkat Kita hancurkan markas mereka seperti mereka menghancurkan perguruan kita Setelah berkata demikian, rombongan yang dipimpin tiga orang Panglima itu segera bergerak Jumlah mereka ratusan orang, dan kini bergerak menuju markas perguruan Garuda Sakti Menjelang pagi, rombongan itu telah tiba di tujuan Dan tanpa bicara apa-apa, pasukan itu langsung menyerbu Tentu saja murid-murid perguruan Garuda Sakti menjadi terkejut bukan kepalang melihat serbuan pasukan kerajaan Bojong Gading Tapi terpaksa mereka melawan, karena tidak ingin mati konyol Sebentar saja, terjadilah pertempuran masal Tapi karena jumlah mereka yang hanya sekitar 35 orang Sementara jumlah pasukan penyerbu itu tidak kurang dari 200 orang Maka dalam waktu sebentar saja mereka sudah terdesak hebat Apalagi di antara para penyerbu terdapat bekas murid perguruan Naga Api Bagi yang berhadapan dengan prajurit masih untung Tapi sialah bagi mereka yang bertemu Panglima Jumali, Panglima Gotawa, maupun Panglima Mantaya Ketiga Panglima itu adalah bekas murid kepala perguruan Naga Api Dan walaupun telah lama keluar, mereka tetap rajin melatih diri Sehingga, tidak aneh kalau kepandayan mereka semakin lihai karenanya Kemana saja ketiga Panglima ini bergerak, pasti ada satu tubuh yang roboh ke tanah Dan mendadak saja sepak terjang Panglima Panglima ini tertahan ketika bertemu dua orang murid kepala perguruan Garuda Sakti Apa maksudmu menyerang perguruan kami? Panglima Jumali tanya salah seorang dari dua orang murid kepala yang berkulit wajah kuning Keras nada suaranya Tidak usah berpura-pura bodoh sentak Panglima Jumali Aku datang untuk membalaskan dendam guru dan adik-adik seperguruanku yang kalian bantai Apa? Gilakah kau? Jumali sergah salah seorang lagi yang berkulit muka merah Tidak usah banyak bacot Awas serangan selak Panglima Gotawa Seraya menusukan tombak pendeknya ke perut si wajah kuning Wut! Si muka kuning tidak bisa berkata apa-apa lagi cepat-cepat dielakan serangan tombak itu dengan menggeser kaki Kemudian dia balasnya serangan itu dengan menyabetkan pedang secara mendatar ke leher Panglima itu Melihat kawannya sudah menyerang, Panglima Jumali pun tidak tinggal diam Cepat diputar pedangnya laksana baling-baling Kemudian secara tidak terduga-duga, ditusukan ke arah kerongkongan si muka merah Si muka merah cepat menarik kepalanya ke belakang Golok yang sejak tadi sudah terhunus di tangannya, segera disabetkan ke tangan Panglima Jumali yang menghunus pedang Eh! Panglima Jumali berseru kaget Cepat-cepat ditarik pulang serangannya Tak lupa, dilontarkannya tendangan lurus ke arah perut lawan Si muka merah melompat ke belakang seraya mengirimkan serangan yang tak kalah dasyatnya Sesaat kemudian keduanya sudah terlibat pertempuran sengit dan berjalan seimbang Sedangkan pertempuran antara murid-murid perguruan Garuda Sakti melawan pasukan kerajaan berlangsung berat sebelah Dan tampak, satu demi satu mereka roboh Sudah dapat dipastikan kalau tak lama lagi mereka semua akan tewas di tangan pasukan kerajaan itu Mendadak saja terdengar suara sorak-sorai, disusul munculnya pasukan kerajaan di bawah pimpinan Panglima Jatalu Tanpa bicara apa-apa, pasukan itu segera menyerbu pasukan yang tengah membantai murid-murid perguruan Garuda Sakti Panglima Mantaya kaget Dia tahu siapa Panglima Jatalu itu Seorang Panglima bekas murid kepala perguruan Garuda Sakti Rupanya berita penyerbuan ke perguruan ini sampai juga ke telinganya Maka dia langsung buru-buru membawa pasukan untuk membela perguruannya Tak dapat dihindarkan lagi, terjadilah pertempuran antara kedua pasukan dari kerajaan yang sama, kerajaan Bojong Gading Panglima Mantaya tanpa ragu-ragu lagi segera menyongsong datangnya Panglima Jatalu Dan sesaat kemudian keduanya sudah terlibat dalam pertempuran sengit Dan kini, kembali korban berjatuhan Tapi sebelum pertempuran semakin berlarut-larut terdengar bentakan nyaring Hentikan pertempuran Belum lagi gemas suara bentakan itu lenyap, melesat dua sosok tubuh ke arna pertempuran Sosok tubuh berwarna ungu dan kuning Rupanya bentakan yang dikeluarkan disertai pengerahan tenaga dalam itu, membuat semua orang yang ada di situ terpaku Dada mereka semua terasa tergetar Bahkan lutut pun terasa lemas Seketika itu juga pertarungan terhenti Begitu juga pertarungan antara dua Panglima melawan dua murid kepala perguruan Garuda Sakti Dari suara bentakan, keempat orang itu sudah bisa memperkirakan kesaktian pemiliknya Segera semua metu, tertuju pada asal suara itu Di tengah-tengah arna pertempuran, telah berdiri dua sosok tubuh Yang pertama adalah seorang pemuda berusia 20 tahun dan berambut putih keperakan Yang tak lain adalah Dewa Arak Sedangkan yang seorang lagi adalah kakek berpakaian kuning berwajah tirus mirip tikus Siapa lagi kalau bukan Ki Temula Memang, semula kedua orang sakti ini menunggu kembalinya Ki Kepala Tapi setelah lelah menunggu, sampai hari menjelang pagi, tidak juga nampak ada tanda-tanda kemunculannya Dan pada saat itulah mereka malah mendengar suara denting senjata dan lengking kematian di kejauhan Ki Temula dan Dewa Arak menjadi curiga Suara ribut-ribut itu sepertinya berasal dari sekitar perguruan Garuda sakti Maka, cepat mereka melesat meninggalkan tempat itu menuju ke sana Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati kedua orang sakti ini melihat pertempuran masal yang terjadi di situ Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, Dewa Arak segera berteriak mencegah pertempuran itu berlanjut Keparat teriak Panglima Jumali ketika mengenali salah satu dari dua orang yang baru datang itu Hiyaa Sambil bertenak melengking nyaring, Panglima itu menyerang kakek kecil kurus itu Pedang di tangannya melesat cepat menusuk lurus ke arah ulu hati Sabar dulu, Panglima Tahan dulu amarahmu, desah kakek itu lirih seraya menggerakkan tangannya mendorong ke depan Wuusa Serangkum angin keras berhembus ke arah tubuh Panglima Jumali Dan tusukan pedang itu pun melenceng ngarahnya, seperti tertahan oleh dinding yang tidak nampak Tubuh Panglima Jumali terhuyung Meskipun demikian, Panglima ini tidak putus asa Desadari kalau kakek di hadapannya ini bukan tandingannya Tapi hal itu tidak membuatnya menjadi gentar Namun sebelum Panglima itu kembali menyerang, Dewa Arak telah melangkah maju dan berdiri di tengah-tengah di antara Panglima itu dan kita mula Sabar, Panglima, bujuk Arya pelan Siapa kau? Mengapa mencampuri urusanku? Menyingkirlah sebelum kesabaranku hilang Namaku Arya, Panglima Kehadiranku di sini hanya untuk menghilangkan kesalahpahaman yang terjadi Jelas Dewa Arak masih tetap tenang suaranya Arya kata Panglima itu mengulang perkataan Dewa Arak Keningnya berkernyit Nama itu seperti pernah didengarnya Tapi kapan dan dimana? Dia terus mengingat-ingatnya dan sekarang dia ingat Karena pernah mendengarnya dari mulut sentanung Arya inilah yang telah dua kali menyelamatkan murid-murid perguruan naga api Benar, Panglima Mengapa? Panglima jumali menjeleng gelengkan kepalanya Tidak Tidak apa-apa Hektometer Bukankah kau yang telah menolong murid-murid perguruan naga api dari ancaman maut orang-orang jahat ini? Tapi kenapa sekarang kau malah bersama dengan gembong penjahat ini? Tanya Panglima jumali sambil menunjuk kitemula Dia benar-benar tidak mengerti Dewa Arak menganggukan kepalanya Menolong murid-murid perguruan naga api memang benar Tapi kitemula dan murid-murid perguruan garuda sakti bukanlah orang jahat Panglima Wajah Panglima jumali berbah Ucapan apa ini? Kitemula dan murid-murid perguruan garuda sakti telah membumi hanguskan perguruan naga api dan membunuh Kisanter Itu bukan perbuatan jahat katamu, Arya Lalu, perbuatan manakah yang kau anggap jahat? Apa? Benarkah apa yang kau ucapkan itu, Panglima? Benarkah perguruan naga api telah dibumi hanguskan? Tanya Dewa Arak Wajah pemuda ini memancarkan keterkejutan yang amat sangat Sementara kitemula hanya berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa Panglima jumali hanya tersenyum sinis Tak dijawabnya pertanyaan Dewa Arak Sebaliknya perhatiannya malah dialihkan pada rombongan prajurit di belakangnya Sentanu Kemari kau teriak Panglima jumali sambil melambaikan tangannya Pemuda berhidung besar itu melangkah maju Nah, Dewa Arak Inilah satu-satunya murid perguruan naga api yang berhasil lolos dari pembantayan kitemula dan orang-orang perguruan garuda sakti Sentanu Ceritakanlah apa yang kau alami Agar Dewa Arak tidak tertipu oleh penjahat culas itu teriak Panglima jumali sambil menuding kitemula Tutup mulutmu, Panglima jumali teriak Panglima jatalu keras Tidak senang hatinya melihat gurunya berkali-kali dihina Panglima jumali Kalau tidak segan pada gurunya, sudah diterjangnya Panglima itu Tenanglah, jatalu, bujuk kitemula, pelan sekali Memang, berita yang didengarnya dari mulut Panglima jumali terlalu mengejutkan hatinya, sehingga membuatnya agak terpukul Panglima jatalu pun terdiam Bisa dimaklumi kata-kata gurunya Kalau perasaan harinya dituruti, bisa jadi persoalan ini akan menjadi kian pusut Padahal, gurunya telah bersusah payah berusaha meluruskan persoalan Maafkan aku, guru, ucap Panglima jatalu pelan Dewa Arak menatap tajam langsung ke bola metu sentanu Pemuda berambut putih keperakan ini mengenali pemuda berhidung besar ini sebagai salah seorang yang pernah menyerbu perguruan Garuda sakti Benar yang dikatakan Panglima jumali, sentanu utanya Dewa Arak Sepasang matanya yang tajam mencorong dan bersinar kehijauan merayapi sekujur wajah pemuda dihadapannya Sentanu bergidik melihat sorot metu Dewa Arak Sepasang matu dihadapannya seolah-olah bukan mati manusia saja, tapi lebih cocok mati harimau Semua yang dikatakan Panglima jumali benar Semalam, kita mula bersama 30 murid perguruan Garuda sakti menyerbu Kisentu tewas di tangannya Sementara, semua murid perguruan naga api, tewas pula di tangan murid-murid perguruan Garuda sakti Tidak itu saja yang dilakukan, mereka juga membakar habis bangunan perguruan kami Dewa Arak terbakur Terasa ada kesedihan yang mendalam pada suara pemuda dihadapannya Dia tahu sentanu berkata benar Tapi, kita mula juga tidak salah Yang masih menjadi tanda tanya baginya Siapa puluhan orang yang diakini sentanu sebagai murid-murid perguruan Garuda sakti Dengan pandang mata penuh pertanyaan, ditatapnya wajah kita mula Sementara yang ditatap tengah tercenung bingung Keningnya berkenyik dalam kakek ini memang tengah berpikir keras Kau yakin kalau orang-orang itu adalah murid-murid perguruan Garuda sakti Sentanu tanya Dewa Arak lagi meminta ketegasan Sentanu menatap tajam wajah Dewa Arak Jangan salah paham, sentanu Yakinkah kau kalau mereka bukan orang-orang persilatan golongan hitam? Hahaha sentanu menghela nafas panjang Kau tidak mempercayai ku? Dewa Arak tanya sentanu Nada suaranya terdengar kesal Dewa Arak menggelengkan kepalanya Mulutnya menyunggingkan senyum Aku mempercayaimu Sentanu Hanya saja, aku butuh keterangan yang sejelas-jelasnya Maka, aku mohon agar kau bersedia memberikan keterangan yang jelas Tegas Arya Mendengar ucapan Dewa Arak, wajah sentanu kembali berseri Aku tidak akan begitu sembarangan menuduh Arya Orang-orang yang menyerbu perguruan naga api semalam berseragam kuning Dan di dada kiri ada sulaman gambar kepala seekor burung Garuda Hanya itu saja, sentanu tanya Dewa Arak seraya mengernyitkan keningnya Dan memang, kalau hanya atas dasar itu saja, betapa kerdilnya wawasan pemuda ini sentanu menggelengkan kepalanya Tidak hanya itu saja, Arya Mereka juga memainkan semua ilmu perguruan Garuda Sakti Kecuali ilmu cakar Garuda Kepandayan mereka rata-rata tinggi Sehingga tidak aneh kalau semua murid perguruan kami semuanya terbantai Tingkat kepandayan mereka rata-rata setingkat dengan Kakang Prawira Ah besah Arya terkejut bukan main Ditatapnya wajah Ki Temula tajam Sudah dapat diduga kalau orang-orang itu adalah didikan Ki Kepala Dan mendengar kelihayan mereka, sudah bisa diperkirakan kalau Ki Kepala telah lama mendidiknya Luar biasa Sekian tahun Ki Kepala telah mampu keluar tanpa diketahui Ki Temula Diam-diam Dewa Arak menyalahkan keteledoran ketua perguruan Garuda Sakti itu Bagaimana, Dewa Arak? Masih tidak percaya akan semua ucapannya? Cepat menyingkirlah dari situ, Dewa Arak Sebelum kakek licit itu membokongmu tegas Panglima Jumali Dewa Arak tersenyum Terima kasih atas nasihatmu, Panglima Aku percaya akan keterangan sentanu, tapi, ketahuilah aku telah lama menyelidiki peristiwa ini Lalu bagaimana akhirnya, Dewa Arak tanya Panglima Jumali penuh gairah dan berusaha melunakan hatinya Aku berhasil menemukan pelaku semua kejahatan ini Siapa dia, Dewa Arak? Ki Temulakan tebak Panglima itu langsung Dewa Arak menggelengkan kepalanya Bukan, Panglima Bukan Ki Temulakan pelakunya Ah terdengar seruan-seruan terkejut dari mulut Panglima Jumali, Panglima Gotawa, Panglima Mantaya dan Sentanu Bukan dia pelakunya? Lalu, siapa desak Panglima Jumali keras? Tapi sebelum Dewa Arak sempat menjawab, seorang prajurit berseru keras Panglima, istana kerajaan diserbu Apa teriak Panglima Jumali, Panglima Gotawa, Panglima Mantaya dan Panglima Jatalu berbareng? Bagai berlomba mereka berlari ke arah prajurit yang berteriak itu Dan apa yang dikatakan prajurit itu memang benar Dari ketinggian lereng gunung, nampak terlihat serombongan orang bergerak cepat menuju istana kerajaan Bojong Gading Cepat kembali ke istana Serentak seluruh rombongan bergerak menuruni lereng menuju kota raja kerajaan Bojong Gading Dua orang prajurit penjaga pintu gerbang kerajaan Bojong Gading mengernyitkan kening Melihat di kejauhan debu tebal mengepul tinggi di udara Apa itu, Badrun tanya salah seorang dari mereka Orang yang dipanggil Badrun menyipitkan matanya Astaga, itu serombongan pasukan berkuda apa sahut temannya Kaget mengapa prajurit penjaga perbatasan tidak memberi kabar Setelah berkata demikian, kawan Badrun itu berlari masuk memberitahukan hal itu Sesaat kemudian, gegerlah suasana dalam istana Apalagi tatkala diketahui, pasukan prajurit di bawah pimpinan empat orang panglima tidak berada di tempat Yang tinggal hanya sepasukan prajurit di bawah pimpinan panglima dampu Memang, pasukan berkuda itu tak lain dari pasukan prajurit Kadipatentasik Dibantu murid-murid ki kerpala dan tak ketinggalan pula perimuka seratus Mereka memang bermaksud mengadakan pemberontakan di bawah pimpinan Adipati Tasik, Pradipta Di bawah pimpinan panglima dampu dan patih rantaka Prajurit kerajaan Bojonggading berusaha keras mempertahankan istana Satu keuntungan bagi pasukan kerajaan Bojonggading adalah Mereka mempunyai tempat berlindung yang amat kuat Dan kelebihan itu dimanfaatkan oleh mereka Segera saja dipersiapkan pasukan panah untuk mencegah pasukan penyerang mendekati istana Dan siasat itu berhasil baik Pasukan pemberontak yang mencoba maju segera berguguran di bantai pasukan panah Sebelum sempat mendekat Berkali-kali mereka maju Tapi berkali-kali terpaksa mundur kembali dengan membawa banyak korban Keparat perimuka seratus menggeram melihat banyaknya korban di pasukan mereka Kakang kerpala Lebih baik kita yang lebih dulu masuk ke sana Kita hancurkan dulu pasukan panah itu Karena kalau tidak Sampai kapanpun pasukan kita tidak akan mampu masuk Usulmu baik sekali, komala Mari kita habisi mereka sahutki kerpala gembira Maka kedua tokoh sakti ini segera melesat ke arah benteng istana Bojonggading Pasukan panah prajurit Bojonggading yang memang sejak tadi sudah siap siaga Segera menjepretkan gendawanya begitu melihat dua sosok tubuh melesat cepat mendekati benteng Tuang Puluhan batang anak panah melesat menyambar ke arah ki kepala dan perimuka seratus Tapi kali ini yang menjadi sasaran anak panah itu bukanlah tokoh yang gampang tewas begitu saja Melainkan dua tokoh tingkat tinggi Maka begitu melihat sambaran puluhan anak panah yang melesat ke arah mereka, keduanya tidak menjadi gugup Perimuka seratus segera mencabut pedangnya, kemudian memutar-mutarnya laksana baling-baling Terang 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 Akibatnya, puluhan anak panah yang menyambar ke arahnya, kandas di tengah jalan Tak satu pun yang mampu mengenai sasarannya Memang hebat tindakan perimuka seratus Tapi, masih lebih hebat lagi apa yang dilakukan ki kepala Kakek ini sama sekali tidak menggunakan senjata Dibiarkan saja hujan anak panah yang menyambar tubuhnya Tas Tas Puluhan anak panah yang menyambar sekujur tubuhnya melesat begitu mengenai sasaran Seolah-olah yang dipanah itu bukanlah tubuh manusia, melainkan batang logam yang licin Inilah keistimewaan aji welut putih milik kakek kecil kurus ini Sementara anak panah yang menyambar ke arah matanya, ditepis dengan tangan kosong Maka, kontan anak-anak panah itu berpentalan dalam keadaan patah Dari peragaan ini saja, sudah bisa diperkirakan kedasyatan tenaga dalam yang dimiliki kakek ini Hup! Tanpa mengalami halangan yang berarti, ki kepala mendaratkan kedua kakinya di atas tembok benteng itu Hup! Perimuka seratus pun menyusul tiba Tak ada sedikitpun bagian tubuhnya yang terluka Jangankan terluka Lecek pun tidak Dan begitu berhasil mendarat, kedua tokoh tingkat tinggi itu segera mengamuk dasyat Setiap kali tangan atau kaki mereka bergerak, sudah dapat dipastikan akan ada tubuh yang rubuh dalam keadaan tidak bernyawa lagi Jerit lengking kematian terdengar saling susul Dalam sekejap mati saja, lebih dari separuh pasukan panah itu yang tewas Dan di saat itulah pasukan pemberontak itu maju menyerbu Kali ini, tanpa ada penghalang mereka dapat mencapai pintu gerbang Adipati Pradipta adalah orang yang pertama kali mencapai pintu gerbang istana Laki-laki setengah bayak itu terdiam sejenak di depan pintu gerbang istana yang tertutup rapat Seluruh tenaga dalamnya kini dikumpulkan Sambil mengeluarkan pekeknya ring, Adipati Pradipta memukulkan kedua tangannya ke depan Hiyaabrak! Terdengar suara keras ketika pintu gerbang itu hancur berantakan Dan begitu pintu gerbang itu hancur, pasukan pemberontak itu pun maju menyerbu sambil mengeluarkan teriakan-teriakan liar Maka tak dapat dicegah lagi, pertempuran masal pun terjadi Pasukan kerajaan Bojong Gading di bawah pimpinan Panglima Dampu dan Patih Rantaka, mati-matian melawan Tapi karena di pihak lawan banyak terdapat tokoh cukup tinggi ilmunya yang merupakan murid Ki Kepala Maka sebentar saja pasukan kerajaan sudah terdesak hebat Satu persatu mereka berguguran Adipati Pradipta tertawa tergelak Dengan perasaan tak sabar dia terus bergerak mendahului pasukannya menuju istana Hatinya benar-benar tak sabar lagi untuk segera masuk ke dalam istana itu Dan membunuh Raja Bojong Gading, Prabu Nalanda Tapi di saat-saat gawat bagi keutuhan kerajaan Bojong Gading Terdengar derap langkah kuda Itu pun masih disusul dengan munculnya Pasukan kerajaan yang dipimpin empat orang Panglima Munculnya bantuan tak terduga-duga ini Tentu saja mengejutkan pihak Adipati Pradipta Tapi sebaliknya, mengembirakan pasukan kerajaan Bojong Gading Dewa Arak dan Kitemula tanpa membuang-buang Waktu lagi segera menerjang Ki Kepala dan Perimuka 100 yang tengah menyebar maut Kitemula segera menghadang Ki Kepala Sementara Dewa Arak menghadang Perimuka 100 Cukup, Kakang Hentikan semua kekejaman ini Tanganmu sudah terlalu banyak berlumur darah Geram kakek kecil kurus bermuka tikus ini pelan tapi penuh wibawa Ki Kepala menghentikan gerakannya Di tatapnya wajah adik seperguruannya tajam-tajam Menyingkirlah, temulah Aku tidak ingin membunuhmu Jangan sampai pikiranku berubah Aku bersedia menyingkir Tapi dengan satu syarat Kau harus ikut aku Kita kembali ke perguruan Garuda Sakti Tandas Ki Temulah tegas Ketarat Rupanya kau memilih mati, temulah Kalau begitu, mampuslah Setelah berkata demikian, Ki Kepala melompat menerjang Jari-jari tangannya terkembang membentuk cakar Garuda Serangannya lurus ke arah kepala dengan tangan kiri Sementara tangan kanan menyilang di depan dada Wut Ki Temulah mendoyongkan tubuhnya ke belakang Tangan kanannya digerakkan dari dalam keluar untuk menangkis serangan itu Sadar kalau lawan dihadapannya ini memiliki ilmu kepandayan tinggi Tanpa sungkan-sungkan lagi dikeluarkannya ilmu cakar Garuda Tak A.K.H. Ki Temulah terpekek kaget Sekujur tangannya terasa sakit-sakit Bahkan seluruh tubuhnya pun tergetar hebat Belum lagi kekagetannya hilang Kaki kanan kakak seperguruannya lelah menyusul tiba-tiba dengan sebuah tendangan miring ke arah kepala Cepat-cepat Ki Temulah merendahkan tubuhnya membentuk kuda-kuda rendah Sehingga serangan itu lewat di atas kepalanya Beberapa saat kemudian, kedua kakak beradik seperguruan ini sudah terlibat pertempuran sengit Pertempuran yang hampir seimbang karena satu sama lain telah mengetahui ilmu masing-masing sementara di tempat terpisah Peri muka seratus menata parya lekat-lekat Tokoh hitam yang ahli dalam penyamaran ini teringat akan ceritaki kepala Hektometer, kaukah yang berjuluk Dewa Arak itu tanya perempuan itu sambil tersenyum sini Tapi Dewa Arak sama sekali tidak mempedulikan ucapan lawannya Dengan sikap tenang, diambilnya guci yang tersampir di punggung Kemudian dia angkatnya ke atas kepala, dan dituangkan ke dalam mulutnya Gluk, gluk, gluk Suara tegukan terdengar ketika Arak itu memasuki kerongkongannya Sesaat kemudian, hawa yang hangat pun mulai naik dari perut dan terus ke atas kepalanya Peri muka seratus geram bukan kepalang melihat sikap Dewa Arak yang seperti tidak mempedulikannya Sambil mengeluarkan pekik melengking nyaring, diterjangnya pemuda berambut putih keperakan di depannya Pedang di tangannya menusuk cepat ke arah leher Tapi dengan jurus delapan langkah belalang, mudah saja bagi Dewa Arak untuk mengelakkan serangan itu Bahkan sekaligus berbalik mengancam lawannya Sesaat kemudian keduanya sudah terlibat pertarungan cukup seit tapi lama-kelamaan, nampaklah keunggulan Dewa Arak Dan pertarungan pun berlangsung berat sebelah Kepandayan yang dimiliki peri muka seratus itu sebenarnya tinggi Tapi lawan yang dihadapinya adalah Dewa Arak, seorang pendekar muda yang memiliki ilmu lebih tinggi Dengan keistimewaan ilmu delapan langkah belalang, setiap serangan perempuan yang bernama asli komala itu kandas percuma Sebaliknya setiap serangan Dewa Arak membuatnya terpontang-panting menyelamatkan diri Tak heran belum sampai 30 jurus, peri muka seratus sudah terdesak hebat Dan sudah dapat dipastikan kalau tak lama lagi tokoh hitam yang ahli dalam penyamaran ini akan roboh di tangan Arya Berbeda dengan keadaan Dewa Arak yang berada di atas angin, keadaan kita mula malah sebaliknya Kakek ini malah terdesak hebat Ki Kepala dengan keistimewaan Aji Welut Putih, membuat ketua perguruan Garuda Sakti itu terdesak hebat Haaat Ki temula berteriak nyaring Dengan kuda-kuda rendah dan saling bersilang, tangan kanannya menyambar deras ke arah ulu hati lawannya Dan sungguh di luar dugaan, Ki Kepala sama sekali tidak mempedulikan serangan itu Dibiarkan saja serangan itu, dan sebaliknya kaki kanannya menendang ke arah lutut adik seperguruannya Prat RRRTTT Tuk AKH Kejadian yang berlangsung terlalu cepat Serangan cakar Ki temulah yang tepat mengenai ulu hati langsung meleset seperti menghantam sebuah benda licin Tak sedikit pun jari-jari tangan yang biasanya mampu menembus baru karang keras itu mampu melukai kulit Ki Kepala Tangan itu langsung terpeleset membawa serta baju kakak seperguruannya yang koyak terkena cakaran tangan Sebaliknya tendangan Ki Kepala tak mampu dihilangkan Ki temulah Telak dan keras sekali tendangan itu mengenai lutut Seketika itu juga sambungan tulang lutut Ki temulah terlepas dan tubuhnya kontan terhuyung Hiyaa Ki Kepala melompat memburu Tangan kanannya menyempok dras ke arah pelipis Wajah Ki temulah pucat Desadari kalau dirinya tidak akan mungkin mampu mengelak atau menangkis serangan itu Yang dapat dilakukannya hanya membelalakan sepasang matanya sambil menanti datangnya maut Sementara itu, Dewa Arak yang bertanding dengan Perimuka Seratus Sesekali perhatiannya terarah pada pertarungan Ki temulah melawan kakak seperguruannya Maka begitu melihat ancaman maut yang mengancam laki-laki berwajah tirus itu Arya langsung menghentikan desakan pada lawannya Hih! Dewa Arak memekik keras sambil menghentakkan kedua tangannya ke depan Mengerahkan jurus pukulan belalang yang jarang digunakannya Wut! Serangkum angin berhawa panas menyembur keras mencegah tubuh Ki kerpala yang tengah memburuki temulah Maka laki-laki berwajah hitam itu kaget bukan main Dia sadar betul kalau pukulan jarak jauh itu begitu dasyat Segera diurungkan serangannya, kemudian langsung dibanting tubuhnya ke tanah dan bergulingan menjauh Perimuka Seratus tidak menyianyikan kesempatan itu Begitu melihat lawan perhatiannya terpecah, segera wanita licik ini melompat menerjang Pedang di tangannya diayunkan membacok kepala Dewa Arak dari atas ke bawah Tapi Perimuka Seratus kecelik Sungguh tidak dikira kalau Dewa Arak telah memperhitungkan hal itu Arya segera membalikan tubuh dan menghentakkan kedua tangannya menyambut serangan Perimuka Seratus Us, beres, aaa Perimuka Seratus melengking panjang Serangan jurus pukulan belalang yang dilontarkan Dewa Arak telak menghantam dadanya Seketika itu juga Tubuhnya yang tengah berada di udara terpental jauh ke belakang Sekujur tubuh wanita sesat ini hangus Tampak cairan merah berhamburan keluar dari mulut, hidung, dan telinganya Tamatlah riwayat Perimuka Seratus Jahanam Ki Kepala menggeram hebat melihat kematian bekas kekasihnya Memang puluhan tahun yang lalu Perimuka Seratus adalah kekasih Ki Kepala Tanpa mempedulikan adik seperguruannya lagi Tubuh Ki Kepala melesat ke arah Ria Kakek ini melambung tinggi ke udara Kemudian dia dari atas tubuhnya menukik turun Menyerang ubun-ubun Dewa Arak dengan jari-jari tangan terpentang lebar Karena tak ada kesempatan mengelak Dewa Arak terpaksa menangkisnya Sadar akan kesaktian lawan Tanpa sungkan-sungkan lagi dikerahkan seluruh tenaga dalamnya yang telah mencapai taraf kesempurnaan Plak Maka benturan dua buah tangan yang sama-sama memiliki tenaga dalam tinggi terjadi Tubuh Ki Kepala terpental balik ke udara Sedangkan Dewa Arak tidak bergeming sedikit pun Tapi kedua kakinya menimbulkan jejak cukup dalam di tanah Rupanya tekanan dari atas yang terlalu berat Tak dapat ditahan tanah Hiyaa Dewa Arak segera bergerak mendahului Guci yang tadi digenggamnya Kini telah kembali tersampir di punggung Kedua tangannya yang berisi ilmu belalang sakti Bergerak-gerak aneh dan secara tidak terduga-duga menyerang lawannya yang kini telah melayang turun Hup! Secepat kedua kakinya menapak tanah Secepat itu pulaki kepala menggerakkan tangan menangkis serangan itu Kakek ini masih merasa penasaran bukan main Benturan tenaga dalam sebelumnya masih belum membuatnya puas Mungkinkah Dewa Arak mampu menandingi tenaga dalam yang dimilikinya? Dan kini, tak pelak lagi benturan antara sepasang tangan yang sama-sama memiliki tenaga dalam tinggi Tidak tercegah lagi Pelak Baik tubuh Dewa Arak maupun tubuh Ki Kepala sama-sama terhuyung mundur dua langkah ke belakang Keduanya merasakan sekujur tangan mereka sakit dan nyeri Dewa Arak kaget bukan main Sungguh tidak disangka kalau tenaga dalam yang dimiliki kakek berwajah hitam ini setingkat dengannya Padahal, selama ini Dewa Arak tidak pernah lalai berlatih Baik berlatih dengan care bersemadi maupun pernapasan untuk menambah kekuatan tenaga dalamnya Dan pemuda ini juga tahu pasti kalau tenaga dalam yang dimilikinya kini telah maju pesat Jauh lebih kuat daripada saat pertama kali terjun ke dunia persilatan Tapi sekarang kenyataannya? Kakek ini mampu membendungnya Tapi kekagetan yang dialami Dewa Arak tidak separah yang dialami Ki Kepala Kakek ini kaget sekaligus terpukul bukan main Melihat kenyataan kalau lawannya yang masih sangat muda itu mampu mengimbangi tenaga dalamnya Padahal sejak dikurung gurunya, dia selalu berlatih Tanpa diketahui kedua orang adik seperguruannya, Ki Kepala terus berlatih keras Baik semadi, pernapasan, bahkan ilmu-ilmu hitam Dugaannya, kini tidak akan ada seorang pun yang mampu menandingi kekuatan tenaga dalamnya Tapi kenyataannya, lawan yang masih muda itu mampu mengimbangi Tapi perasaan amarah Ki Kepala ketika teringat kematian kekasihnya telah mengusir perasaan terkejut itu Dengan amarah meluap-luap, kembali diterjang lawannya Sedangkan Arya tanpa sungkan-sungkan lagi cepat menyambut tenangan itu Sesaat kemudian keduanya sudah lertibat dalam pertarungan sengit Melihat kakak seperguruannya telah bertarung melawan Dewa Arak Ki temulah segera melangkah menghampiri Prabu Nalanda Raja Bojong Gading ini kini sudah tidak khawatir lagi Sementara itu pertempuran antara pasukan pemberontak dengan pasukan kerajaan Bojong Gading telah berakhir Dengan datangnya bantuan pasukan dari empat orang Panglima itu Pasukan pemberontak pimpinan Adipati Pradipta berhasil dilumpuhkan Bahkan Seng Adipati sendiri tewas Panglima Jumali, Panglima Gotawa, Panglima Mantaya, dan Panglima Jatalu Segera menjatuhkan diri di hadapan Prabu Nalanda Kami siap menerima hukuman atas kesalahan kami, Gusti Prabu, ucap mereka serentak Prabu Nalanda tersenyum Semula aku marah sekali atas tindakan kalian ini Tapi, Ki temulah telah menceritakan semuanya padaku Dan aku memakluminya Kalian semua ku maafkan Bangkitlah, tutur Prabu Nalanda bijaksana Ah! Terima kasih, Gusti Prabu Sahut keempat Panglima itu sambil bangkit berdiri Jadi, pemuda itukah orang yang kau ceritakan itu Ki tanya Prabu Nalanda sambil menetap Dewa Arak yang tengah bertarung melawan Ki Kepala Dan kini semua pasang metu tertuju pada pertarungan antara Dewa Arak melawan kakek bermuka hitam itu Benar, Gusti Prabu, sahut Ki temulah Memang, laki-laki berwajah tirus itu sudah menceritakan pada Prabu Nalanda Mengenai semua kesalahpahaman yang terjadi Demikian pula tentang kerja keras Dewa Arak untuk menyelesaikan pertikaian itu Rasanya tidak pantas kalau kita tidak membalas semua jasa-jasanya yang besar ini Ki Dialah yang telah menyelamatkan kerajaan Bojong Gading dari kehancuran Tegas Prabu Nalanda lagi Pelan suaranya Ki temulah mengernyitkan alisnya Maaf, Gusti Prabu Bukannya hamba tidak setuju Tapi sepengetahuan hamba Pemuda itu benar-benar tidak suka jika pertolongannya itu dianggap jasa-jasa yang perlu dibalas Bantah Ki temulah dengan nada halus Kita akan punya akal untuk mengatasinya Ki Tegas Prabu Nalanda kalem Seraya tersenyum Maksud, Gusti Prabu tanya Ki temulah Masih belum dapat menangkap maksud ucapan Prabu Nalanda Sudahlah, Ki Serahkan saja semuanya padaku Potong Raja Bojong Gading itu cepat sambil mengulapkan tangan Ki temulah tidak bisa membantah lagi Dan hanya mengalihkan pandangannya ke arah pertempuran Tampak gigi Dewa Arak bergemeletuk Seluruh kemampuannya telah dikeluarkan Tapi tak juga mampu mendesak kakek dihadapannya ini Seratus jurus telah berlalu Tapi belum nampak ada tanda-tanda yang akan terdesak Pertarungan masih berlangsung seimbang Sebetulnya dengan keistimewaan jurus 8 langkah belalang Dewa Arak beberapa kali hampir berhasil menyarankan pukulan atau tendangan ke sekujur tubuh lawan Dan memang, setiap pukulan itu selalu meleset dan tergelincir setiap mengenai sasaran Itulah keistimewaan Aji Welut Putih yang mampu membuat kulit tubuh menjadi licin sekali Prabu Nalanda mengerutkan alisnya Kecepatan gerak kedua tokoh sakti itu Membuatnya tidak dapat melihat jelas jalannya pertarungan Yang terlihat hanyalah kelebatan bayangan keunguan dan kekuningan yang kadang saling belit Tapi kadang terpisah Ki temulah sejak tadi tengah menunggu-nunggu Ki Kepala menggunakan ilmu sir naraga Tapi, sampai sekian lamanya menanti, ternyata tak juga nampak ada tanda-tanda akan dikeluarkan Jadi, rupanya kakak seperguruannya ini tidak berhasil mendapatkan ilmu dasyat itu Bagaimana, Ki? Siapa kira-kira yang akan menang? Tanya Prabu Nalanda sambil menolahkan kepalanya menatap Ki temulah Dewa Arak memang luar biasa Desah kakek kecil kurus itu sambil menggeleng-gelengkan kepala Penuh kekaguman Jadi, kakak seperguruanmu itu akan dapat dikalahkannya Tanya Prabu Nalanda berseri-seri Ada nada kekaguman dalam nada suaranya Prabu Nalanda sukar membayangkan Sampai di mana ketinggian ilmu pemuda yang berjuluk Dewa Arak itu Padahal Ki temulah saja tidak mampu menghadapi Ki Kepala Sebenarnya Dewa Arak memang mampu mengalahkannya Gusti Prabu Tapi kakak seperguruan hamba memiliki aji welut putih Sehingga, setiap pukulan atau tendangan Dewa Arak tidak berarti apa-apa Jelas Ki temulah Jadi, bagaimana Ki? Ki temulah menghela nafas panjang Rasanya sulit bagi pemuda itu untuk mengalahkannya Sayang, dia masih kurang berpengalaman dalam menghadapi ilmu-ilmu aneh Gusti Padahal, dia memiliki ilmu yang dapat melumpuhkan aji welut putih itu Ah, jadi, suara Prabu Nalanda terputus di tengah jalan Yah, kita hanya tinggal menunggu waktu saja, Gusti Mudah-mudahan Dewa Arak berhasil menemukan caranya Kalau tidak, mungkin gak akan tewas di tangan kakak seperguruan hamba Lambat laun Dewa Arak akan kelelahan karena setiap serangannya hanya sia-sia Sementara kakak seperguruan hamba nampaknya menyimpan tenaga Karena jarang melakukan serangan Hamba dapat menduga siasatnya Dia menunggu Dewa Arak kelelahan Lalu baru turun tangan dan saat itu Tidak begitu sulit untuk menjatuhkan Dewa Arak Kau tahu, bagaimana seharusnya Dewa Arak menghadapi lawannya Ki, tanya Prabu Nalanda yang gelisah mendengar urayan panjang lebar kakek kecil kurus itu Ki, temulah menganggukan kepalanya Cepat beritahukan padanya Ki, pinta Prabu Nalanda penuh gairah Maaf, Gusti Prabu Bukannya hamba membantah perintah Gusti Tapi hamba tidak bisa bersikap seperti itu Biar mereka bertarung secara jantan Ah, Prabu Nalanda menghela nafas Alasan ketua perguruan Garuda Sakti itu memang bisa diterima dan masuk akal Maka, raja ini tidak mendesak lagi Dialihkan pandangannya ke depan, ke arah pertarungan Sementara itu pertarungan sudah berlangsung hampir 175 jurus Dan selama itu, entah berapa kali pukulan, tendangan, dan gebukan guci Dewa Arak bersarang di sekujur tubuh Ki Kepala Namun tanpa hasil apa-apa Sementara setiap serangan Ki Kepala, belum ada satupun yang mengenai sasarannya Memang dengan jurus 8 langkah belalangnya, tidak sulit bagi Dewa Arak untuk mengelakan setiap serangan itu Pada jurus ke-180, Dewa Arak melentingkan tubuhnya ke belakang dan bersalto beberapa kali di udara Sementara Ki Kepala yang sejak menginjak jurus ke-175 Telah merasakan kalau serangan-serangan Dewa Arak telah mengendur, segera melompat memburu Tidak dibiarkan lawannya memulihkan tenaga Ya-a-a Tapi Dewa Arak sudah memperhitungkan hal itu Sengaja sekarang ini serangannya agak dikendurkan, supaya lawan mengira dirinya lelah Padahal, berkat keistimewaan ilmu belalang sakti, Arya hampir tidak pernah lelah Setiap kali tenaganya mengendur, dia segera meminum araknya, dan seketika itu juga pulih kembali Dia berlaku seperti itu untuk menghilangkan kewaspadaan lawan Ternyata usahanya berhasil, karena Ki Kepala sudah mulai terpancing dan memburunya penuh emosi Di saat itulah, kedua tangan Dewa Arak dihentakan ke depan, menggunakan jurus pukulan belalang Muus Angin berhawa panas berhembus keras ke arah tubuh Ki Kepala yang tengah berada di udara Kakek berwajah hitam ini berteriak ngeri Dan Beres A-a-a Pukulan jarak jauh itu telak bersarang di dada Ki Kepala Seketika itu juga tubuhnya terhempas jauh ke belakang, dan jatuh berdebuk di tanah dalam keadaan tanpa nyawa Sekujur tubuhnya hangus Tampak darah bercucuran dari mulut, hidung, dan telinganya Ha-ha-ha Arya menghela nafas lega Diangkatnya guci arak yang sejak tadi digenggam ke atas kepala, lalu dituangkan arak itu ke dalam mulutnya Gluk, gluk, gluk Suara tegukan terdengar begitu arak itu memasuki tenggorokannya Prabu Nalanda dan kita mula bergegas menghampiri dewa arak Terima kasih atas semua pertolonganmu, Arya, ucap Prabu Nalanda tanpa ragu-ragu Ah! Jangan berterima kasih padaku, Gusti Prabu Berterima kasihlah pada Gusti Allah, elak dewa arak Memang pemuda ini sudah bisa menduga kalau orang yang berdiri di hadapannya ini adalah seorang raja Apa yang kau katakan tidak salah, Arya Tapi, sebagai seorang yang telah menerima pertolongan begitu besar Wajar kalau aku memberi sesuatu, sebagai tanda syukurku atas pertolongan Gusti Allah Ujar Prabu Nalanda, sambil tersenyum lebar Tapi, Gusti, Arya mencoba membantah Kau harus menerimanya, Arya Atau kau ingin mempermalukanku di hadapan seluruh prajuritku? Dewa arak tidak bisa membantah lagi Nah, sebagai tanda terima kasihku pada Gusti Allah Kau akan ku nikahkan dengan putriku, Arya Tegas Prabu Nalanda penuh wibawa, namun terdengar buru-buru Hah tanda seru Dewa arak melengak kaget Ucapan Prabu Nalanda itu tak ubahnya petir di tengah hari Tapi, Gusti Prabu Ingat, Arya Jangan membantah perintah seorang raja potong Prabu Nalanda cepat Dewa arak tertegun kebingungan Dengan pandangan mati seperti orang bodoh, ditatapnya kita mula Tapi kakek itu malah mengangkat bahu, lalu menghindari pandangan mati Dewa arak Di saat gawat itu, tiba-tiba berkelebat sesosok tubuh, dan tahu-tahu di dekat mereka telah berdiri seorang gadis berpakaian putih Wajahnya tampak cantik laksana Dewi Rambutnya panjang terurai Ayah anda, sapa gadis itu liris sambil memberi hormat pada Raja Bojong Gading itu Prabu Nalanda menoleh ke arah kita mula Inilah wanita yang ku ceritakan itu, Ki Wanita perkasa yang telah menyelamatkanku beberapa minggu lalu Dari tangan maut perimuka seratus ketika aku tengah berburu, jelas Raja Bojong Gading itu Sebagai tanda terima kasihku, ku jadikan dia anakku Melati, desah Dewa arak terkejut Sepasang matanya terbelalak melihat gadis yang dicintainya itu telah menjadi putri seorang Raja Inilah putriku yang akan ku jodohkan denganmu, Arya Bagaimana, kau suka tanya Prabu Nalanda sambil tersenyum di kulum Dia telah tahu ada pertalian cinta antara Melati, anak angkatnya dengan si Dewa arak Maka dia memang tidak ragu-ragu lagi untuk memutuskan demikian Wajah Dewa arak seketika memerah Sungguh terbuka sekali Prabu Nalanda mengajukan pertanyaan seperti itu Bahkan Melati sendiri sampai menundukkan wajahnya yang mendadak menyemburat merah Itu, eh, anu, terserah Gusti Prabu saja, jawab Dewa arak terbata-bata Jawablah sebagaimana seorang lelaki memberi jawaban, Arya, tegur Prabu Nalanda dengan suara penuh wibawa Kian merah wajah Dewa arak Hamba setuju, Gusti Prabu, tegas Arya Buwana Bagus itu baru jawaban seorang lelaki sejati puji Raja Bojong Gading ini dengan wajah berseri-seri Tapi hamba punya satu permintaan, Gusti, sambung Dewa arak cepat Apa itu, Arya? Katakan saja, jangan melurnalu Hamba ingin usul agar pernikahan dilaksanakan nanti saja Masih banyak tugas yang harus ku kerjakan, Gusti Prabu Prabu Nalanda mengernyitkan keningnya, tapi sesaat kemudian mengangguk-anggukan kepalanya Desa dari banyak orang yang membutuhkan pertolongan Dewa arak Aku tidak keberatan, Arya Ayah Anda, ucap melati yang sejak tadi menundukkan kepalanya Suaranya pelan sekali Ada apa, anakku, sahup Prabu Nalanda? Maafkan Ananda, Ayah Anda Ananda datang terlambat sehingga tidak bisa membantu Ayah Anda menghadapi para pengacau itu Tidak mengapa, anakku Ayah pun memakluminya, jawab Prabu Nalanda sambil tersenyum Memang, Raja Bojong Gading ini tahu kalau selama ini melati sibuk mencari Dewa arak Setelah didengarnya Arya ada di kota Raja Kerajaan Bojong Gading ini Terima kasih, Ayah Anda, ucap melati seraya memberi hormat Ayah Anda, ada apa lagi, anakku? Katakanlah, tegas Prabu Nalanda, masih dengan senyum di bibir Hamba mohon pamit, Ayah Anda Hamba khawatir akan keselamatan Guru Amba Prabu Nalanda tersenyum maklum Diusap-usapnya rambut melati yang hitam tebal itu Pergilah, anakku Tapi ingat, jangan lupakan ayahmu ini Sekali-sekali mampirlah kemari Akanku usahakan, Ayah Anda Sambut melati gembira mendapat persetujuan itu Hamba juga mohon diri, Gusti Prabu, pamit Dewa arak pula Silakan, Arya Oh, ya Kalau sempat, sering-seringlah datang kemari Dewa arak hanya menganggukan kepalanya Lalu segera melesat dari situ bersama melati Dalam sekejap saja tubuh keduanya sudah lenyap meninggalkan para prajurit dan perwira Kerajaan Bojong Gading Bagaimana kau bisa sampai kemari? Melati tanya Dewa arak yang agak bingung melihat kemunculan melati di sini Melati menghela nafas Wajahnya yang semula cerah, mendadak muram Tentu saja hal ini membuat Arya merasa tidak enak Sejak kita datang waktu itu, sebenarnya kakek sudah terluka dalam Tapi, kakek tidak ingin aku mengetahuinya Sampai akhirnya aku mengetahuinya sendiri Maka cepat-cepat aku pergi mencarimu Karena kau lah yang telah membawa obat pulung itu Arya terdiam Ingatannya melayang pada kijulaga yang selalu dipanggil kakek oleh gadis itu Untuk jelasnya, bakal serial Dewa arak Dalam episode Cinta Seng Pendekar Perlahan diambilnya sebuah gulungan kain dari jepitan sabuk di pinggangnya Kemudian diberikan pada melati Oh iya, kan? Kita kan sekarang sudah dijodohkan ujar melati Tak tahan menyimpan perasaannya sejak tadi Ditatapnya lekat-lekat wajah Dewa arak Benar Seharusnya aku berterima kasih pada Prabu Nalanda Kalau saja tidak ada beliau, mungkin aku belum resmi dijodohkan denganmu, Goda Arya Apa pekek melati? Sepasang matanya melotot enaknya Setelah berkata demikian, dicubitnya pinggang Arya, namun tidak keras Arya malah membiarkannya dan menangkap tangan gadis itu Pelahan dibawanya tangan itu ke mulutnya, dan dikecup lembut Lama sekali baru dilepaskan kecupan itu Pergilah, melati Kakek menantikanmu Ucap Arya pelan, namun cukup jelas terdengar Tapi aku masih kangen, kan? Rajuk melati sambil merangkul pinggang Arya Ya, tapi di lain saat kita kan masih bisa bertemu lagi Bujuk Arya dengan perasaan haru melihat melati sangat membutuhkannya Setelah puas melepas kerinduan, akhirnya melati meninggalkan tempat itu Nanti kau mampir ya, kan? Teriak melati di kejauhan Pasti, pasti melati Teriak Arya pula sambil memperhatikan kepergian gadis yang disayanginya itu Setelah bayangan melati lenyap di kejauhan Arya baru melangkahkan kakinya untuk menyongsong tugas-tugas lain yang telah menunggunya Tugas selaku seorang pendekar pembela keadilan Selesai Terima kasih telah menonton!